kelihatan yang belakang baik TV nya ya Insya Allah TV nya penting insya Allah ada gambarnya ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam Walasarfil anbiya'i walmursale'i Waada'adihi Wa sahbihi Wa manda'a'a ya'adもの Wa iltazam Wa mitariqatihi Wa tarasa wa khutas Wa jalala aqidatan islamiyatan Asasan ni fikratih Wa ahkamah syariaya Tanmiikyasani'a emadih Wa masdari aahkami Asyhadu anla ilaha illallah Wa ashhhadu anna muhammadan akduhu Warasuluhu Lana liya ba'dam Waqallahuluhu ta'ala Fil kitabihi al-kirim A'udhu billahi minasayitaw laju Bismillahirrahmanirrahim Wal-tangzur nafsun Maqaddamat li'ud Alhamdulillah Puji dan syukur senantiasa kita Panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita Diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu sekalian Dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kondisi sehat wal-afiat Allah berikan kemampuan Pada kita untuk hadir Dan yang paling penting Allah masih menanamkan Pada diri kita keimanan Karena banyak ibu-ibu sekalian Orang-orang yang sehat, orang-orang yang mampu Untuk hadir, tapi Allah tidak berikan keimanan Pada dia Sehingga ketika dia pun punya kemampuan Sehingga ketika dia pun punya kesehatan Keduanya tidak bisa diubah Menjadi suatu amal salih Allah masih memberikan kita keimanan Kenikmatan untuk beriman Kenikmatan untuk merasakan manisnya ibadah Karena banyak orang-orang yang muslim Tapi Allah tidak berikan Kenikmatan iman Betul atau betul? Ada yang labelnya islam Tapi dia lebih suka untuk menyerang orang muslim Ada yang labelnya islam Tapi dia tidak suka Kalau orang-orang muslim itu berjaya Ada orang-orang islam Tapi dia tidak suka Kalau orang-orang muslim mulai dekat kepada al-quran dan as-sunnah Kita menemukan orang-orang semacam ini Maka kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan manisnya iman kepada kita Memberikan kepada kita kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat kebaikan Minimal kecenderungan pada orang-orang yang baik Karena katanya Karena katanya Bapak-Ibu Salian jadilah orang yang berilmu Kalau tidak bisa berilmu Minimal jadi orang yang mencari ilmu Kalau tidak bisa mencari ilmu Minimal senang sama orang-orang yang berilmu Karena kenapa? Jadi katanya Rasulullah s.a.w. seorang manusia itu bersama dengan yang dia cintai Hadis ini diriwatan oleh Ibn Abbas Ibn Abbas berkata Anas bin Malik berkata Bahwa saya tidak pernah mendapatkan Ada satu hal yang lebih saya cintai Lebih saya sukai Dibandingkan ketika saya mendapatkan Rasulullah s.a.w. mengucapkan Seseorang manusia bersama dengan yang dia cintai Maka Anas berkata Aku mencintai Allah Aku mencintai Rasul Aku mencintai Abu Bakar Aku mencintai Umar Walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka Maka kata Rasulullah Kamu bersama dengan mereka Nanti masuk ke dalam surganya Allah Maka mudah-mudahan kita juga sama Minimal kalaupun kita belum diberikan oleh Allah ilmu Minimal kita suka mencari ilmu Walaupun mungkin kita dalam proses mencari ilmu Masih susah juga Minimal kita suka dengan orang-orang yang berilmu Karena insya Allah orang berilmu itu Akan menghuni surganya Allah s.w.t Alhamdulillah puji dan syukur Senantiasa kita panjat dan pada Allah Serupa dengan itu pula Salam dan salam Senantiasa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad s.a.w. Dan sungguh setiap salam kepada beliau akan didengar oleh beliau Disampaikan kepada beliau Dan begitu pun setiap salam disampaikan kepada beliau Seringkali kita mendengar Sesungguhnya bahkan Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada para Nabi Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Maksudnya salawat Allah itu seperti apa? Bahwa Allah ridha kepada Nabi Muhammad Maksudnya salawannya para malaikat itu apa? Bahwa malaikat-malaikat memuji pada Nabi Muhammad Sedangkan salawat kita yang paling singkat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Kalau enggak pakai sayyidina gimana? Enggak apa-apa, enggak ada masalah Allahumma salli ala muhammad Itu pun boleh Jadi kalau yang salat enggak pakai sayyidina Ya itu pun boleh Mau pakai sayyidina ada ulama juga yang memperbolehkan Enggak ada masalah Salawat yang paling singkat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Sedangkan salam kepada Rasul Jadi kan ada salawat, ada kepada Ada salam kepada Rasulullah Bagaimana salam kepada Rasulullah? Assalamualaika ya Rasulullah Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian Pergi umroh Khususnya pas masuk ke Masjid Nabawi Ucapkan salawat, ucapkan salam pada Rasulullah Karena Rasulullah masih terbaring disitu Dan insya Allah setiap salawat dan salam kita Akan disampaikan kepada beliau Kita berharap kita menjadi umat beliau Karena kenapa Ibu-Ibu sekalian Nanti diomil kiamat itu seluruh manusia Kocarkacir Seluruh manusia dalam keadaan ketegangan Seorang anak dan seorang ibu Itu ketika ketemu Itu enggak mau berjumpa satu sama lain Kenapa? Karena mereka tahu mereka akan saling menuntut Jadi kalau sekarang Ibu sangat saing pada anaknya Nanti diomil kiamat bisa jadi saling menuntut Suatu waktu itu Orang-orang tidak akan mau berjumpa Dengan yang dikasihinya ketika di dunia Kenapa? Sudah sibuk dengan urusannya masing-masing Di saat itulah cuma ada satu manusia Di kalah seluruh manusia kocarkacir Diberikan oleh Allah yang sempat untuk bangkit pertama kali Lalu kemudian keliling-keliling diomil masyar nyariin umatnya Siapa dia? Rasulullah SAW Maka kita berharap Mudah-mudahan kita bukan hanya mengakui sebagai bagian daripada umatnya Tapi kita juga diakui sebagai bagian daripada umat beliau S.A.W Sehingga bisa dikelompokkan kita di belakang barisannya Menuju pada surganya Allah Yang tidak akan dibuka Kecuali Rasulullah yang mengetuknya pertama kali Dalam satu hadis diceritakan Bahwa seketika Rasulullah mengetuk pintu surga Dari belakang pintu surga ada jawaban Siapa di depan? Maka yang di depan menjawab Muhammad SAW Maka malaikat dikatakan disitu Bahwa kami tidak diperintahkan membuka pintu surga Sebelum engkau yang mengetuknya pertama kali Maka mudah-mudahan kita termasuk menjadi umat Yang masuk surga pertama kalinya Bersama dengan Rasulullah SAW Diberikan minum daripada pelaganya Dan mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah Bisa melihat wajah Allah Yang tidak ada kenikmatan melebih daripada itu Amin Alhamdulillah Ibu-ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang bisa bergabung disini Berjumpa dengan ibu-ibu yang solehah luar biasa Jadi kalau pas saya tadi jalan Saya tidak tahu itu rumahnya di mana Saya cuma dapat ke Bayurah Darmawang Salapan nomor 5 Saya tidak tahu nomor 5 di mana Tapi mendadak saya tahu Gara-gara ada mobil banyak parkir Nah mobil banyak parkir Dan menyetir adalah ibu-ibu Nah itulah namanya Ibu-ibu zaman now Atau makmak zaman now Dan makmak zaman now ini Sekarang lebih berbahaya daripada apapun Ya Jadi kalau saya tanya sama polisi Polisi itu lebih takut Sama ibu-ibu Dibandingkan sama FPI Wah bisa ya Nah kenapa? Karena ibu-ibu gak bisa dilawan Nah itu ibu-ibu di jalan itu Kalau lagi naik motor Letting ke kanan Belongnya ke kiri Nah kenapa bisa dia Letting ke kanan Belongnya ke kiri Kalau andai kan dia nanti Nabrak Dia yang marah Nah kenapa dia marah? Ibu kan kasih letting ke kanan Kenapa ibu ke kiri? Iya Maksud saya tadi Saya kasih letting ke kanan Supaya kamu ke kanan Karena saya mau ke kiri Nah itu pusing orang Ini adalah kekuatan ibu-ibu Mak-mak zaman now Nah jadi ini adalah kekuatan ibu-ibu Dan ini tidak boleh diremehkan Dan ini ada hubungannya Dengan apa yang menjadi materi kita pada hari ini Sejatinya tadi saya sudah nyiapin Apa namanya Materi Torikul Iman Jalan menuju Iman Tapi saya lupa Saya janji sama ibu Finnya tadi Bahwa saya nyamping materi tentang refleksi 2017 Tentang deradikalisasi di Indonesia Maka ini materi saya sampaikan dulu Ini materi agak berat Tapi insya Allah Ibu-ibu sekarang sudah siap Nanti besok-besok Kalau kita ketemu lagi Nanti insya Allah Kita bahas tentang masalah keimanan Mohon maaf Yang ada yang nangkering di Apa namanya Di tangga Masya Allah Alhamdulillah Ada yang gak tau dimana Tapi gak apa-apa ibu-ibu sekalian Al-ajrubiqadri masyarakat Sesungguhnya Balasan Allah itu Akan sesuai dengan Kadar kesulitan kita Maka yang nangkering di tangga Insya Allah Pahalanya lebih banyak Insya Allah Daripada yang di tengah sini Enak Insya Allah Lebih banyak Jadi yang lebih sulit Insya Allah Lebih banyak Dan jangan kira Ibu-ibu sekalian Jangan kira ilmu itu Berasal dari saya Tidak Jangan kira ilmu itu Dari materinya Tidak Ilmu dari mana? Allah Nah maka pertama-tama Harus disepakati dulu Kita disini adalah Untuk tampak 15 Untuk memahami Agama Jangan yang lain Karena kalau ibu punya Niat yang lain Maka ibu pulang Bawa niat itu Makanya di dalam Hadis Arbaim Nomor 1 Imam Nawawi itu Menyampaikan hadisnya Innamal a'malu biniyat Sesungguhnya Seseorang akan mendapatkan Sesuai dengan Niatnya Maka yang datang sini Niatnya apa? Itu yang dia bawa Kadang-kadang Kalau ibu benar niatnya Benar-benar datang ke sini Pengen memahami Agama Allah Itu kadang-kadang Bukan kadang-kadang Seringkali Belum nyampe Sudah dapat ilmunya Ini serius Belum dengar materi Sudah dapat ilmunya Nggak percaya Ini contohnya Siapa yang datang ke 4.11 sama 2.12 kemarin Salah satunya Sudah pergi ke sana Pas pergi terus pulang Banyak nggak dengar orang-orang Yang datang ke sana Tiba-tiba rajin solat Ya kan ya? Tiba-tiba rajin pengajian Banyak nggak? Pasca 2.12 4.11 Masjid-masjid Lebih rame atau lebih sepi? Lebih rame Kenapa bisa begitu? Ada orang yang datang Bawa niatnya Pengen membela agama Allah Allah kuatkan kedudukan mereka Disitu mereka nggak dengar materi Mereka nggak dengar orasi disitu Nggak ketemu dengan Habib Rizik Nggak ketemu dengan Ustaz Bah Kian Nasir Nggak ketemu dengan Ustaz Zaitun Rasmin Ngeliat pun nggak Tapi pulang-pulang bawa hidayah Kenapa bisa begitu? Yang ngasih semuanya adalah Allah Bukan manusia Jadi bisa jadi Seringkali Kalau niat ibu-ibu Benar sampai disini Belum sampai Belum dengar materi Sudah dapat materinya Sudah dapat hidayahnya Insya Allah Nggak percaya Contoh lagi Suatu hari kata Rasulullah Ini hadis Bahwa kata Rasulullah Ada seorang laki-laki Pembunuh Kerjaannya bunuhin orang Dia sudah bunuh orang banyak 99 orang sudah dia bunuh Dia datang pada seorang pendeta Lalu dia bilang Saya mau bertobat Pendeta bilang Emang kamu ngapain? Oh saya baru bunuh 99 orang Pendeta tadi bilang Kamu nggak bisa bertobat Nah kenapa? Terlalu banyak orang sudah kamu bunuh Maka dibunuh lagi pendeta tadi Jadi 100 Genep Lalu dia datang lagi Pada satu pendeta lagi Dia bilang Pak saya mau bertobat Lalu pendetanya nyanya lagi Emang kamu ngapain? Saya bunuh orang Berapa banyak? 99 plus satu pendeta Barusan saya bunuh tadi Gara-gara dia bilang Saya nggak bisa bertobat Lantas pendeta ini bilang Oh kamu bisa bertobat Kalau kamu mau Tapi bukan di sini Nanti di satu kota Ada seseorang yang bisa membimbing Pertobatanmu Kamu pergi ke kota itu Dia saking pengennya bertobat Niatnya bertobat Dia jalan pergi ke kota itu Di tengah jalan Dia meninggal Ketika meninggal Dia masuk surganya Allah Artinya apa? Ini orang Namanya Sudah diterima Taubatnya Sebelum taubat Bisa dipaham ya? Ada orang-orang Yang dikasih ilmu Sebelum belajar Makanya kalau kita Berbicara tentang ilmu Ini untuk menghibur Yang di atas tangga ini Nangkering Ini dari tadi materinya Untuk yang nangkering tadi Nah Kalau kita bicara tentang ilmu Bapak-Ibu sekalian Kalau ilmu cuma belajar saja Itu nggak masuk akal Kalau ilmu cuma Dari belajar saja Betul begitu? Contoh Kenal Ustaz Adi Hidayat? Nggak Abdul Soman Kalau cuma Belum Oh belum kenal Belum pernah ketemu? Oh mudah-mudahan Nanti ketemu insya Allah ya Tapi tahu Ustaz Adi Hidayat Sama Abdul Soman? Kira-kira Kalau cuma ngandelin belajar doang Bisa kayak mereka atau tidak? Nggak mungkin Karena kalau cuma belajar doang Mereka belajar Saya juga belajar Tapi kenapa kemampuannya Mereka sangat tinggi sekali? Karena ternyata Ilmu itu Bukan hanya didapat Melalui belajar Tapi didapatkan Melalui hal yang lain Suatu saat Saya nanya sama seorang ustaz Seorang ulama Saya tanya Belajar itu caranya gimana? Beliau bilang gini Kalau Anda mau belajar Maka mulailah Buntan dengan belajar Loh Gimana maksudnya? Ini kadang-kadang orang pinter itu Ngomongkannya susah dimengerti Kalau mau belajar Jangan mulai dengan belajar Lalu saya bilang Lalu seperti apa Kalau mau saya mulai belajar? Dia bilang Kalau kamu mau belajar Mulai dengan memperbaiki hubunganmu Dengan Allah SWT Mulai perbaiki tahajudmu Mulai lihat maksiat-maksiatmu Masih ada atau tidak Kalau masih ada maksiat Tinggalkah maksiat-maksiatmu Mulai baik sama keluarga mu Mulai perbaiki akhlak-akhlakmu Mulai perbaiki adab-adabmu Kalau sudah ini kita lakukan Ilmu datang sendiri Dia bilang begitu Dan saya nggak bisa nolak Karena orangnya ini yang saya tanya Orang jenis Nah ketika saya mulai begitu Saya baru tahu Benar Di dalam Al-Quran Semua kata ilmu Itu dirangkai dengan kata-kata Allah berikan Jadi Allah berikan Bukan kita dapat Tapi apa Allah berikan Contoh Allah katanya begini Bertanya orang-orang kepada Muhammad Tentang masalah ruh Katakanlah Muhammad Ilmu tentang ruh itu dari Allah Hanya dari Tuhan Tuhan saya Allah Dan Allah tidak memberi ilmu Kecuali hanya sedikit kepada kalian Berarti siapa yang beri ilmu? Allah Kita yang dapat atau Allah yang beri? Ini penting Karena kalau selama manusia merasa Ilmu itu dia dapatkan Selama itulah ilmu dia nggak akan berguna Tapi kalau sudah dia merasa Ilmu itu Allah yang kasih Maka itu insya Allah Kan dia dapat Maka terserah Allah Mau ngasih yang nangkering Di atas tangga Mau ngasih pada yang kemudian sudah niat Mau datang tapi nggak datang Atau yang sudah datang Tapi nggak niat datang Itu terserah Allah Berarti inilah kemudian Perlunya meluruskan niat insya Allah Nah mudah-mudahan materi ini Kalau niat kita lurus Niat kita benar Insya Allah ada yang kita bawa pulang Ada yang bisa kita bagi pada keluarga kita Jadi gini Mbak Ibu sekalian Ketika kita berbicara tentang refleksi Islam di Indonesia Maka kita berbicara tentang kejadian yang sudah lama Tapi kejadian yang sudah lama ini Perlu kemudian kita refresh Supaya untuk apa untuk masa depan Maka saya ngomongkan tadi Dalam ayat yang saya baca Sesungguhnya setiap manusia Harus memperhatikan apa yang telah berlalu di masa lalunya Supaya dia bisa menentukan langkah di masa depan Jadi kalau Bapak Ibu Masa depan yang mau bagus Harus tahu masa lalu dulu Nah maka kita belajar Apa yang sudah terjadi 2017 di masa lalu Pertama ini perhatikan data-datanya Kenapa saya bahas di awal The power of mama Ini data adalah data peningkatan pengguna internet di Indonesia Saya gak kelihatan tuan yang belakang Gak apa-apa Tiba-tiba ngerti aja pokoknya Kan tadi sudah dibilang ilmu dari Allah Ini data pengguna internet di Indonesia Nah kalau perhatikan pada data ini Ibu-ibu sekalian Perhatikan ada peningkatan yang sangat besar Dari tahun 2008 ke 2009 Betul atau betul? 2008 itu pengguna internet paling cuma sekitar 200 sering Paling cuma sekitar 25 juta Tapi tiba-tiba 2009 naik langsung 30 juta Terus menerus naik lagi, naik lagi, naik lagi, sampai seterusnya Kenapa? Karena Indonesia sekarang pengguna internetnya super banyak Super banyak Dan super yang menggunakan internet itu Lah apa yang di bawah disini? Banyak hal Contoh sekarang saya mau nanya Ibu-ibu merasa gak kalau zaman ini berubah? Dibandingkan zaman dulu Yang lahir tahun 80-an angkat tangan Yang lahir tahun 80-an Yang lahir tahun 80-an angkat tangan 80-an Oh, 70-an, 70-an Nah ini banyak ya 60-an, 60-an Nah banyak lagi, baik-baiknya mas Apa bedanya 60-an, 70-an, dan 80-an? Banyak bedanya Jadi yang lahir tahun 60-an Dan kemudian mendekati 70-an Itu dinamakan dengan kaum digital Apa ciri-ciri kaum digital ini? Ciri-ciri kaum digital ini Mereka tidak mudah beradaptasi dengan dunia zaman sekarang Mereka kalau pakai HP, HP-nya masih lama Alasannya pusing kalau pakai smartphone Jadi HP-nya masih HP lama Nokia 3330 gitu kan ya Yang kemudian text-nya lebih-gede Bisa dipakai berapa aja? Untuk telepon bisa Untuk texting bisa Dan untuk lempar anjing kalau ada yang lewat Nah, ini ciri-ciri orang zaman dulu digital Mereka gak banyak beradaptasi dengan teknologi Biasanya gak punya Instagram Bisa jadi punya Facebook Tapi biasanya gak punya Instagram Apalagi main InstaLive Itu gak mungkin Atau InstaStory Itu biasanya gak mungkin Itu lahir tahun 60-an Bedanya dengan yang 70-an akhir Sama yang 80-an 90-an 2000-an Bedanya adalah Mereka sangat adaptif pada teknologi Namanya kaum digital Jadi kalau yang tua-tua namanya apa tadi? Kaum analog Kalau ini sekarang kaum digital Apa ciri-cirinya kaum digital gak bisa lepas dari HP? Betul begitu? Lagi makan HP Lagi dimana-mana HP Nah, ciri-cirinya anak-anak zaman sekarang sudah diteliti Ternyata mereka itu lebih rela kehilangan sebelah moving Daripada kehilangan paket internet Artinya adalah mereka sangat tergantung dengan yang namanya teknologi Itu bedanya Dan apalagi bedanya? Lihat tahun 2008 Naik pengguna internet Dan itu membawa perubahan yang sangat besar Apa perubahannya? Yang paling signifikan pada tahun 2011 2011 Pengguna internet sudah sangat banyak Pengguna media sosial sudah sangat banyak Sekarang saya banya kepada ibu-ibu sekalian Main Facebook pertama kali tahun berapa? 2008 Selain 2008? 2009 2010 2011 2011 Pengguna Facebook sangat banyak sekali Twitter sangat banyak sekali Dan itu membawa perubahan besar Apa perubahannya? Sekarang dunia dikuasai oleh makmak Gara-gara internet Bisa dibahami ibu sekalian? Loh kok bisa dikuasai makmak gara-gara internet? Karena media sosial adalah dunianya makmak Bukan dunianya bapak-bapak Kok bisa sih? Jadi gini Sebelum ada media sosial Dunia dikuasai bapak-bapak Ciri-cirinya apa? Ibu-ibu pernah dengar lagu Wanita dijajah pria Sejak kapan? Sejak dulu kan itu kan ya Lah kenapa dulu? Karena dulu belum ada media sosial Makanya ibu-ibu dijajah oleh laki-laki Tapi semenjak ada media sosial Dunia berubah menjadi kaya ibu-ibu Loh kok bisa begitu? Nih saya kasih tau Laki-laki wanita Beda atau sama? Laki-laki rasional atau emosional? Perempuan rasional atau emosional? Makasih sudah ngaku Beda laki-laki sama perempuan Laki-laki rasional Perempuan emosional Contoh Kelihatan biasanya pergi ke pasar Laki-laki beli barang ditawar atau tidak? Kenapa laki-laki kalau beli barang gak ditawar? Karena rasional bukan males Rasionalnya begini Contoh Nanya Mohon maaf Pak Ini ayamnya berapa? Yang jual ayam bilang 50 ribu Pak Ditawar atau tidak? Kenapa laki-laki gak tawar? Rasional Dia mikirnya begini Daripada gue suruh berayam sendiri Lalu kemudian beli ayam sendiri Lalu nyambutin kulitnya sendiri Nyambutin burunya sendiri Masak sendiri Mendingan gue beli Gue bayar 50 ribu Urusnya selesai Rasional? Rasional Ibu-ibu ditanya Ibu-ibu nanya penjualnya Pak ini harganya berapa? 50 ribu Ditawarkan Tawarnya berapa? 15 ribu boleh gak? Oh Pak Dari 50 ribu jadi 15 ribu Ibu-ibu tahu gak bakal dikasih Cuma senang aja Paham ya itu sekalian Akhirnya setelah nawar lama Akhirnya disepagati 47.500 Dan ibu-ibu itu senang banget Beda 2.500 Ulang senang banget Lah kenapa? Bisa dapet diskon 2.500 Tapi mendadak ibu-ibu itu Bisa stress seharian Gara-gara tahu temennya Beli di tempat yang sama Dapat 47 ribu Pak ini sekalian Cuma beda 500 Bikin stress Tapi itulah ibu-ibu Bedanya antara rasional dan emosional Zaman sekarang zaman emosional Kenapa? Semenjak ada media sosial Bisa dipermih satu disini Lah kenapa media sosial Membuat orang jadi emosional? Karena media sosial Melaki orang untuk curhat Lewat tulisan Sedangkan dari dulu Laki-laki gak pernah curhat Baru semenjak ada Facebook Instagram Twitter itu Laki-laki suka curhat Paham gini sekali Namanya laki-laki itu Sudah emosional Lembay Andi yang selalu melindungkan Usiang dan melampak Paham rinti Muah Jadi Itu baru namanya Apalagi kemudian Statusnya Sangat emosional Hujan rinti-rinti Dan aku tidak bisa berhenti Memikirkanmu Tolong mengukuhkan ingatanku Jadi Jadi gitu-gitu Ini laki-laki zaman sekarang Sangat emosional Sama kayak perempuan Maka zaman sekarang Dikuasai oleh ibu-ibu Kenapa? Lewat media Sosial Gak percaya Lihat film-film Star Wars Dulu tokoh utamanya Laki-laki atau perempuan? Seluruh film-film di dunia Itu tokoh utamanya Laki-laki Sekarang tokoh utamanya Banyak laki-laki atau perempuan? Dari film sampai game Itu semua tokoh utamanya perempuan Saya cuma pengen kasih tau Keberadaan ibu-ibu ini Dibandingkan keberadaan laki-laki Sangat penting pada zaman sekarang Maka dakwah Itu tergantung ibu-ibu sekalian Maka zaman sekarang Dimana ibu-ibu Menguasai seluruh sosial media Maka siapa yang disukai ibu-ibu Gak bakal bisa ditumbangkan oleh siapapun Paham ibu sekalian Tapi kalau ibu-ibu sudah tidak suka Maka tumbang pasti Ini terjadi pada kasus Part 11 2012 kemarin Paham ibu sekalian? Oke Sudah jelas sampai disini ibu sekalian? Oke Yang paling saya jelaskan adalah Ibu-ibu sekarang menjadi sangat penting Dunia berubah Dari dunia analog Menjadi dunia digital Siapa yang paling mengambil keuntungan Daripada semua ini? Yang paling mengambil keuntungan adalah Bapak ibu sekalian Saya lewatin aja semua Adalah terpilihnya pemimpin ini yang di depan Ini yang paling mengambil keuntungan Kenapa bisa begitu? 2008 Barack Obama Mencalonkan presiden di Amerika Dia menang karena media sosial Jelas sampai disini? Jadi dia menang karena media sosial Karena dia menguasai media sosial Maka dia menang Orang pada waktu itu baru terbuka matanya Bahwa inilah yang harus dikuasai Media sosial Bukan lagi koran Bukan lagi TV Tapi media sosial Kenapa bisa begitu? Karena koran semakin lama semakin hancur Semakin turun Sedangkan media sosial semakin lama semakin naik Gak percaya? Saya tes Ibu-ibu tahu kajian ini Tahu kajian ini hari ini Lewat koran Siapa yang tahu lewat koran? Gak ada Karena memang gak ada di koran Siapa yang tahu lewat iklan di TV? Angkat-ngkat Gak ada Siapa yang tahu lewat WhatsApp, Instagram, dan sebagainya? Sosial media Semua Jelas? Semua penyebaran informasi itu sekarang lewat sosial media 2008 dimanfaatkan oleh Barack Obama Kemudian jadi presiden lagi Setelah itu dimanfaatkan di Indonesia 2008-2012 Sepertilah pemimpin ini lewat sosial media Lewat pencitraan di sosial media Bisa dipahami? Nah setelah kemudian terjadi kemudian pemilihan ini Diikuti oleh partainya juga Nah jadi ini adalah partai pemenang penguasa ketika 2014 Dan ini cukup jauh Kalau ibu perhatikan Ini sedikit kita bahas tentang masalah politik Dulu pemenangnya sebelum yang sekarang Pemenangnya siapa? Sebelum? Sebelum sekarang? Dokar? Bukan Sebelum? Demokran Demokran itu tinggi sekali Dan tiba-tiba anjlok habis sekali Gara-gara pencitraan media sosial Gara-gara kekuatan media sosial Tiba-tiba ketika kemudian yang ini kemudian naik Jadi pemimpin Pak Jokowi dan kemudian Ahok Dan kemudian naik pula partainya Kemudian mengikuti pencitraan orangnya Namanya Jokowi Efek pada saat itu Nah ketika kemudian sudah menang semua Muncul kemudian yang baru lagi Jadi presiden pada tahun 2014 Puncak daripada semua orang Kemudian lihat sosial media Apa yang terjadi setelah ini? Yang terjadi namanya sekularisasi Apa itu sekularisasi? Pemindahan agama Tidak boleh lagi ikut di dalam kehidupan Ketika partai ini berkuasa Ketika penguasa baru ini ada Maka ada satu program yang sangat kentara Yang ada di negeri ini Yaitu adalah Islam harus dipinggirkan dari kehidupan Bisa dipahami yuk-yuk sekalian Nah kenapa bisa begitu? Contohan misalnya kita lihat Contohan misalnya Ketika kemudian Pak Jokowi jadi presiden Otomatis wakilnya kan jadi gubernur Kira-kira orang muslim suka atau tidak? Kenapa tidak suka? Karena menurut orang muslim Menurut agamanya Maka agamanya mengharuskan Punya pemimpin yang satu iman Betul kan ya? Ketika orang muslim Pengen pemimpin yang satu iman Maka muncul dari penguasa Kalau begitu anda intoleran Kalau anda pengen berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Maka anda radikal Kalau anda pengen berdasarkan Islam Maka anda ekstrim Bisa dipahami sampai disini Menurut sekalian Muncul sekulerisasi ini Dan terus-menurut dipaksakan Untuk apa? Supaya mereka jadi penguasa Islam tidak boleh ada Karena kalau Islam tetap ada Maka orang-orang ini tidak bisa jadi penguasa Lah kenapa? Islam itu adalah secara alamiah Ibu-ibu Itu anti terhadap kezoliman Betul atau betul? Islam itu pasti anti terhadap kezoliman Maka kalau ada kezoliman Islam pasti akan melawan di depannya Nah supaya tidak ada lawan Islam harus dipinggirkan Itulah namanya Sekulerisasi Nah ketika kemudian ini mau diangkat jadi pemimpin Saya waktu itu ditanya Ustaz kira-kira siapa yang menang pada pemilu nanti? Saya bilang Pasti dia yang jadi gubernurnya Lah kenapa? Tidak mungkin bukan dia Lah kenapa? Kuat sekali dukungan dari mana-mana Dari segi dana kuat sekali Dari segi jaringan informasi kuat sekali Dari segi sosial media apalagi Lu sekalian Itu menguasai semuanya Tapi ternyata manusia berkandang Allah juga berkandang Manusia punya makar Allah juga punya makar Keselip lidah Kemudian muncul surat Al-Ma'idah 51 Jangan dibohongi oleh Al-Ma'idah 51 Langsung semuanya kemudian protes Langsung kemudian semuanya marah Sebuah sentimen kepada Islam muncul Sebuah tanggung jawab orang kepada Islam muncul Yang awal-awalnya gak peduli sama sekali dengan agamanya Merasa gue harus memperhatikan agama gue Muncul kemudian banyak sekali Dan ada kemudian karunia yang Allah berikan pada kita 4.11.212 Ya Allah ya Rabb Saya masuk Islam itu sekitar 16 tahun yang lalu Ibu-ibu sekalian tahun 2002 Sampai kemudian terjadinya ini Pada tahun 2016 Itu sampai terjadinya 4.11.212 Itu saya gak pernah membayangkan umat muslim Bahkan bersatu kayak begini Yang datang nangis atau tidak? Saya nangis Saya juga sama Datang Ya Allah Ini kayak gak pernah kita bayangkan Orang-orang datang Ya mas Ya mas Semuanya senyum Pada macet-macetan Tapi senang kan gitu kan ya Masuk kemudian pada monas Kemudian saling senggol-senggolan Tapi mohon maaf ya mas Mohon maaf Gak ada yang marah sama sekali Kenapa? Karena mereka merasa satu umat Saya 4.11 datang situ Tiba-tiba di depan saya Saya kan jalan-jalan mana-mana tuh Nah kenapa? Saya jalan-jalan kemana-mana Gak ke panggung Supaya ngeliat Ada gak yang benci sama saya? Lalu tiba-tiba dia bilang Oh Cina-Cina Ganyang-ganyang Cina Nah berarti dia berarti provokasi Ganyang provokator Lalu kenapa? Gak kenal sama saya berarti kan ya Tiba-tiba di depan saya Itu ada yang membentangkan sepandu Ganyang Cina Lalu kemudian bukan saya yang ngomong Yang ngomongin ibu-ibu Mas gulung mas Mas gulung mas Kita gak ada urusan dengan etnis Cina mas Kita gak ada urusan dengan orang Cina mas Yang kita urusnya cuma satu orang saja Yang mereka menistahat agama kita Gulung mas Gulung sama orangnya Lalu kenapa? Karena semua muslim datang kesana Semua dengan damai Bukan pengen mereka makar Bukan pengen mereka sesuatu yang jahat Lalu kenapa? Karunia Allah pada manusia Di dalam Al-Quran Allah katakan Andaikan kalian membelanjakan Seluruh harta yang ada di bumi Untuk beli persatuan Beli uhwa Tidak akan pernah bisa Kata Allah Kenapa? Karena uhwa itu cuma Allah yang bisa berikan Tertautnya hati-hati diantara muslim-muslim semuanya Coba lihat jaman dulu Mungkin gak ustaz-ustaz berkumpul sebanyak itu? Gak dibayar sama sekali Adanya jaman dulu Ustaz-ustaz satu sama lain Gak pernah ketemu Kalaupun ketemu Mereka semua mungkin bukan bersatu Tapi mungkin omongin satu sama lain Tapi sekarang Masya Allah Begitu banyak ustaz-ustaz bersatu Semua satu tujuan Allah berikan kemudian Apa yang terjadi pada kita? Allah berikan kemudian kemenangan Tapi pasca kemenangan ini Bukan tanpa bayaran Justru penguasa semakin parah Nah kenapa semakin parah? Jadi gini ceritanya Coba lihat Coba lihat baik-baik Ini ada partai penguasa Nyalonin penguasa-penguasanya Karena dia merasa menang Karena di media sosial Nyalonin penguasa-penguasanya Pengen mensekulerisasi Indonesia Pengen membuat Islam keluar daripada Indonesia Islam dihapuskan daripada Indonesia Ketika ini terjadi Umat muslim muncul kesadaran Islamnya Lalu kemudian yang terjadi adalah Kemustahilan berubah menjadi kemungkinan Lalu kemudian jadi kemenangan kaum muslim Yang tadi saya bilang Pertanyaan saya Kalau isu agama ini terus bangkit Kalau kesadaran agama kaum muslim yang terus bangkit Kalau orang muslim belajar Al-Ma'idah saja Itu jatuh Sebuah konspirasi yang sangat besar Itu bisa jatuh Andaikan muslim semua semakin sadar dengan Islam Semakin banyak belajar Islam Kira-kira penguasa yang sekarang Bisa terus melanjutkan syahwat kekuasanya Atau tidak? Tidak bisa Maka dibuat dari situ sebuah kampanye yang sangat-sangat terorganisir Namanya kampanye Deradikalisasi Mulai semenjak 4.11 Mulai semenjak Kriminalisasi organisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Islam Ini yang terjadi Apa buktinya? Nih Juli 2017 Ormas Perpu Ormas Kemudian dimunculkan Undang-undang Ormas Sekarang sudah jadi Kemudian Ormas-ormas yang dikira kemudian Islami Yang kemudian menginginkan perubahan Islami Dibubarkan semuanya Lalu kemudian diberangus Ini bola panas Perpu Ormas Nah Lalu kemudian muncul Radikalisasi Apa radikalisasi ini? Ini saya ambil sendiri Dari pernyataan Pak Tito Jadi saya tidak mengurangi Saya tidak menambah Supaya ibu-ibu memahami Sekarang petanya ini gimana sih sebenarnya Maka gini ceritanya Kalau sekarang programnya adalah Deradikalisasi Saya secara pribadi Setelah melihat data-datanya itu Sulit untuk tidak curiga Bahwa deradikalisasi ini Sebenarnya adalah De-Islamisasi Kenapa bisa begitu? Coba lihat Nih Menurut Pak Tito Radikalisme itu Kalau dilihat dari ilmu komunikasi Ada 5 unsur Berapa unsur? 5 Jadi dia bilang begini Masalah di Indonesia Adalah radikal Dan radikalisasi itu Proses perubahan orang menjadi radikal itu Ada 5 Nanti 5 ini kita lihat Tunjuknya pada siapa Jadi kita lihat Oke yang pertama Yang pertama adalah Ada yang namanya sender Ada pengirimnya Yang kedua Ada receiver Yang menerima pesannya Yang ketiga Ada pesannya Yang keempat Ada media Untuk mengantarkan pesan Yang kelima Ada konteksnya Bisa difahami sampai disini? Oke baik Yang pertama apa? Ada sendernya Pertama Strategi deradikalisasi Adalah melemahkan sender Jadi orang-orang yang dianggap radikal Ini harus dilemahkan Dilegitimasi Gimana caranya? Kita harus memiliki data Yang sudah terekspos Radikalisme Kemudian kita secara persuasif Mengubahnya menjadi modern Itulah deradikalisasi Lalu itu yang pertama Jadi melemahkan orang-orangnya Yang kedua Yang dilakukan adalah Melemahkan ideologi Yang mereka coba bawa Dan dilawan dengan Kampanye tandingan Itu kata Pak Tito Yang ketiga Bisa dilakukan dengan Menetralkan segmen masyarakat Yang rentan menerima Paham itu Kampan melalui media Penyampaian paham radikal Itu kemudian diberangus medianya Yang kelima Konteksnya diganti Kurang paham? Oke kalau gitu Kita lihat Melemahkan sender Coba lihat zaman sekarang Saya tuh bingung begini Saya masuk Islam 2002 2002 saya masuk Islam Saya langsung berdakwah Ketika saya berdakwah Sampai 2000 2000 berapa ya? Sampai 2014 Sampai 2016 Aman-aman saja saya dakwah Gak ada masalah sama sekali Ngisi dimana-mana Dari kemudian pemerintahan Kemudian sampai kemudian Kampung-kampung Itu semua saya ngisi Baru 2016 Itu saya dipersekusi Baru di 2016 Saya ngisi ditolak Alasannya apa? Alasannya Masya Allah Anti-Pancasila Anti-NKR Di pembangkang negara Dan sebagainya Teroris Dan menyebabkan ketegangan Saya bilang begini Saya tuh ngisi Ibu-ibu tuh banyak Tapi ibu-ibu tuh Gak ada yang protes pada saya Bahwa saya menyebabkan ketegangan Lah bapak-bapak Malah proses saya Menyebabkan ketegangan Nah ini parah Nah pertama-tama kita lihat Setelah 2012 Setelah 2014 Siapa yang dilemahkan? Para ulama Ada yang dianggap Mesum Punya fake chat Mesum Kemudian dipermasalahkan Habis-habisan Lalu sekarang Lagi ada kasus Tangis-tangis Para pembesar partai Dan gitu kan ya Gara-gara ada yang satu Kemudian ketangkep Ada kemudian fotonya Beredar katanya Yang mirip kepada dia Itu separtai nangis semua Lalu kemudian Yang dicari sama polisi Siapa? Yang menyebarkan Padahal ketika kasus Fake chat Mesum itu Yang dicari adalah Yang berbuat Sampai kemudian Sekarang masih ada di Arab Lalu kemudian Belum bisa kembali lagi Tapi ini kemudian Masyarakat melihat semuanya Yang dilemahkan siapa? Itu Zaitun Rasmin Dituduh sebagai teroris Bah Tiat Nasir Dituduh sebagai Pencucian uang Jadi ibu-ibu Ketika nyumbang ke 4.11 Nyumbang ke 2.12 Itu pasca Daripada 4.11 2.12 Itu semua Rekening-rekening itu Yang tempat sumbangan itu Dituduh sebagai Tempat pencucian uang Padahal ibu-ibu Sering gak nyumbang? Itu mesjid-mesjid Keropak-keropaknya Setiap Jumat Bisi atau tidak? Tapi pernah gak dituduh Pencucian uang? Aneh Jadi nyumbang sekarang Bisa kena pasal pencucian uang Sedekat sekarang Bisa dianggap Pasal pencucian uang Yang di delegitim Nasi siapa? Ulama-ulama Pengennya mereka apa? Pengennya mereka adalah Ulama tidak lagi dijadikan panutan Maka mereka Selalu mencari kesalahan-kesalahan Para ulama Memblow up Kemudian kesalahan-kesalahan itu Seolah-olah Supaya ulama ini Tidak layak lagi dipercaya Apalagi Barusan Ustaz Bahtiyar Nasir Minum kecing unta Itu sesuatu yang biasa sebenarnya Jadi sesuatu yang biasa Ada hadirnya Sesuatu yang lumrah Tapi begitu lumrah Sebisa mungkin di blow up Ustaz Abdul Somad Ustaz Rasis Nah kenapa? Dipajang videonya Ketika dia kemudian Dipotong video Orang Cina Tidak mungkin memasukkan setan Karena orang Cina sudah setan Dipasang fotonya di bawah Foto saya sama Ustaz Pengkuzul Karnain Karena Ustaz Pengkuzul Karnain Dan saya adalah Cina Bapak saya nelfon saya Itu betul Apa Ustaz Somad Menghina orang Cina Saya ketawa Saya bilang Pih Saya itu orang Cina Dekat sama Ustaz Abdul Somad Itu guyonan saja Seperti saya mengatakan begini Anda mau Anda mau Nyantet George Bush Zaman dulu Anda mau nyantet George Bush Tidak akan bisa Kenapa? Jin Anda Jin lokal Jin dia Jin internasional Sama kayak gitu Guyonannya Kenapa kemudian Seolah-olah Ustaz Abdul Somad Rasis Supaya apa? Delegitimasi Mereka gak mau Bahwa Anda percaya Pada Ustaz-Ustaz tadi Yang terjadi Malah sebaliknya Ustaz Abdul Somad Dituduh anti NKRI juga Dituduh anti Pancasila Seluruh nyium bendera Malah yang datang Membeludah Di Aceh yang datang Satu juta orang Masya Allah Ustaz-Ustaz yang lain Bahtian Nasir Semakin kemudian Dipersekusi Semakin kemudian Banyak yang datang Ini kemudian yang terjadi Berarti kalau kita lihat Yang pertama strategi Adalah melemahkan Orang-orang yang Dianggap penyebab radikal Sekarang dilemahkan siapa? Para ulama Bisa dikali Terutama ulama-ulama Yang mendukung 4.11 dan 2.12 Mereka dianggap Intoleran Gak boleh bilang kafir Kenapa? Kalau bilang kafir Kami tersinggung Terus gimana caranya? Allahu Akbar Kulia Ayuhal non-muslim Kan begitu Karena gak boleh bilang kafir Lah saya bilang gini Kafir itu adalah Sebuah istilah Dalam agama kita Bukan istilah mereka Lah kalau mereka gak suka Buat urusan kita Contoh Saya bilang begini misalnya Saya ngisi pengajian Anak-anak muda Terus saya tanya Siapa disini yang jomblo Angkat tangan Tiba-tiba ada protes Ustaz kami bukan jomblo Lah kenapa? Kami single Ustaz Lah apa bedanya? Sama-sama belum nikah Anda tidak mau diomongin jomblo Gak ada masalah Karena itu istilah saya Tapi istilah anda pilih Single Gak ada masalah Sama kayak Islam Kafir itu istilah di dalam kami Dan mengatakan anda kafir Bukan berarti kami membenci anda Bisa dipahami itu sekalian Karena itu adalah sebuah istilah saja Bukan benci Gitu loh maksudnya Lah Allah Tidak boleh kita benci orang kafir Yang kita benci bukan orang kafirnya Yang kita benci apa? Kekufuran yang mereka lakukan Ingat ya Karena kalau Allah Memerintahkan kita benci orang kafir Gak akan ada orang kafir Di masanya Rasulullah Karena sudah dibunuhi Habis semua Tapi Allah Tidak pernah memerintahkan kita benci orang kafir Tapi ini balik lagi Semua yang berkaitan dengan ulama Sekarang dilegitimasi Sampai sekarang masih ada Gak boleh ngisi di satu tempat Lalu kemudian gak boleh ngisi di tempat yang lain Alasannya menembari kebencian dan sebagainya Oke lihat Yang pertama cocok Di retikalisasi tadi Cocok Oke kalau gitu kita yang kedua Yang kedua Kampanye tandingan Jadi kampanye tandingan Jadi kalau ada misalnya kampanye Islam Kampanye Quran dan Sunnah Kampanye kembali pada syarikat Mereka bikin kampanye tandingan Apa kampanye tandingannya? Saya Indonesia Saya Pancasila Misalnya Yang terakhir ada saya Indonesia Saya Pancasila Saya nabrati yang listrik Saya masuk penjara Ini adalah kampanye-kampanye Sekali lagi gini Saya tidak ada masalah dengan Indonesia Saya tidak ada masalah dengan Pancasila Sampai sekarang paspor saya Indonesia Saya warga negara Indonesia KTP saya Indonesia Pancasila dari dulu saya gak pernah ada masalah Tapi gini bagi saya sekalian Ada orang-orang tertentu Yang mereka menjadikan ini sebagai kampanye tandingan Untuk melawan kampanye Islam Persis zaman dulu Ketika TKI menggunakan Pancasila Untuk melawan Islam Jadi bagi ini Jadi dulu ada partai yang namanya PKI Partai TKI ini Punya pemimpin salah satunya namanya DN Aidit DN Aidit ini nulis satu buku Judulnya Membela Pancasila Jadi dia bilang gini Gue yang Pancasila Selain gue bukan Pancasila Jadi gini kampanye nya Cuma kami yang Pancasila Saya Indonesia Saya Pancasila Walaupun Anda korupsi Walaupun Anda jahat Walaupun Anda bejat Gak ada masalah Yang penting Anda pasang profil picture Saya Indonesia Saya Pancasila Berarti kalau misalnya Anda Indonesia Anda Pancasila Anda tidak boleh pakai agama Paham sampai disini? Ada kampanye Tandingan disitu Nah coba aja lihat di sosial media Semuanya seperti itu Apalagi Tiga Netralkan potensi penerima Paham radikal Menurut survei Yang mereka lakukan Yang paling banyak menerima Paham radikal Adalah mahasiswa Dan juga Anak-anak SMA Maka mereka melakukan kampanye Atas nama itu Kepada anak-anak mahasiswa Dan anak SMA Nih Ada kuliah akbar Aksi 4,5 juta mahasiswa Yang sampai sekarang Gak tahu siapa yang ngadain Loh siapa yang ngadain Itu kan sudah jelas Perguruan tinggi Aptisi Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia Menolak Kami gak pernah ngadain Yang kayak begini Lalu siapa ngadain Dosen-dosen yang katanya Ini masif sekali Diadakan seluruh negeri Dan dibantu oleh penguasa Dan banyak sekali kemudian Dana-dananya Nah apalagi kemudian Itu yang ketiga Yang keempat Kendalikan media Ibu-ibu Sekarang ibu-ibu Sudah gak akan lagi Bisa mengakses di Instagram Gak akan bisa lagi Mengakses di Facebook Yang berbau-bau FPI dan Habib Rizik Saya sudah coba Jadi saya coba Apa namanya Posting Saya pengen Berjumpa dengan Habib Rizik Itu tiba-tiba hilang Postingan saya Diapus Lalu kemudian saya ganti Saya pengen bertemu dengan HRS Diapus juga Saya pengen bertemu dengan Habib Sorry Pengen bertemu dengan Habib RS Baru aman Jadi sudah berapa kali Postingan dengan FPI Hilang Postingan dengan Habib Rizik Hilang Ada fotonya Habib Rizik Hilang Ada kemudian LGBT Hilang Facebook saya 4,1 juta follower Sudah ada centang birunya Kemarin disuspen 1x24 jam Gara-gara apa? Posting LGBT Jadi benar-benar Facebook Hilang Ini melanggar Community Guidelines Kemudian harus dihapus 2 postingan ini Dan anda disuspen 1x24 jam Gara-gara posting LGBT LGBT Dengan kemudian Yang dikatakan teroris Seperti bendera Tauhid Lebih bahaya mana? Bendera Tauhid atau LGBT? Tapi sekarang LGBT Nggak boleh lagi dibahas Anda pasti disuspen Kalau sana Anda kemudian Bahas tentang LGBT Semua yang berkaitan dengan Islam Anda pasang profil picture La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Akan dihapus juga Kenapa? Karena pemerintah Sudah punya kunci Untuk kemudian Tadi menghapus akun-akun Atau menghapus postingan-postingan Yang dianggap berbahaya Sekarang sudah dilatih Badan siber nasional Yang pertama-tama Yang kemudian Membuat heboh Dengan kata-kata Hoax membangun Nah insyaallah Jadi memang dari dulu begitu Jadi ini kemudian Mereka kendalikan Cocok dengan program 5 tadi Yang disebutkan di awal Jadi program deradikalisasi ini Bukan kenapa Ada siapapun Semuanya kenapa Kepada orang Muslim Ada kelompok bersenjata Yang sudah makar Bukan rencana lagi Sudah makar Tapi dibilang apa? Ini adalah kelompok Kriminal bersenjata Sementara ada kemudian Orang ditangkap Karena menghina Ibu Presiden Di rumahnya ada Bendera Tauhid Dikatakan apa? Di rumahnya Yang menghina Ibu Presiden Terdapat bendera Bendera HTI Atau bendera radikal Nah ini kemudian Dikatakan Framing lagi Framing lagi Stigmatisasi lagi Stigmatisasi Stigmatisasi lagi Yang kelima Netrasir konteks Dengan membuat Apa namanya Oh jangan lama-lama Dengan membuat Survei-survei Dan kemudian pendapat Pendapat ahli Nah gini Kemudian contohnya Nah coba lihat nih Ini tadi Acara Acara mahasiswa tadi Acara yang 4,5 juta tadi Coba lihat Ini pendapat-pendapat Para ahli Tentang masalah radikal Apa disitu? ISIS 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 HTI ISIS HTI Yang pengen dikatakan apa? HTI itu ISIS Jelasnya stigmatisasinya begitu Ini contohnya yang mau dilakukan Apalagi FPI kemarin Menggerbek testa narkoba Tapi framingnya di media apa? FPI meminta duit 200 ribu Masya Allah Ini kadang-kadang Bukan kita bela FPI Bukan Bukan kita bela FPI Maksudnya gini Setiap yang sekarang mau bela Islam Pasti kena kasus Pasti kena kasus Pasti ada sesuatu yang pada mereka yang dikasuskan Nah inilah kemudian program deradikalisasi tadi Tapi sebaliknya Ketika ada yang mencoba untuk mengembangkan program selain Islam Pasti didukung Contoh Pernah kenal yang namanya Dedek-dedek yang suka nulis kemarin? Yang terkenal? Nah itu namanya Kenal? Nah coba lihat Itu katanya tulisannya bagus Kenapa dikatakan tulisannya bagus? Tulisannya judulnya Islam Warisan Pernah dengar Islam Warisan? Intinya apa? Intinya dibilang gini Anda jangan bangga kalau jadi orang Islam Karena Islam Anda itu cuma Islam Warisan Gak usah dibanggakan Karena kita tidak pernah milih untuk jadi seorang Muslim Jadi jangan dibanggakan Al-Quran gak usah dijadikan sebagai patokan Kita tuh yang penting hidup tuh adalah berbangsa, bernegara Yang penting kita menghormati satu sama lain Gak usah pakai Al-Quran Itu kata-kata dia Tiba-tiba apa yang terjadi? Ternyata pelagiator Tapi diundang kemana-mana Diundang ke TV Ke kemenang Diundang ke istana Untuk menunjukkan apa? Bahasa yang ingin disampaikan dalam kasus ini adalah Yang pengen disampaikan Kalau Anda pengen jadi seorang pemuda Atau pemudi yang berprestasi Maka Anda jangan bawa-bawa Islam Tapi kalau Anda bawa Islam Anda gak akan pernah diundang kemana-mana Bisa dipahami Bahkan ditolak di mana-mana lagi ada Sedangkan di orang-orang Islam Ada yang menghafalkan Al-Quran 4 tahun Ada yang menghafalkan Al-Quran 6 tahun Tapi gak pernah dianggap prestasi Betul begitu? Karena yang dianggap prestasi adalah Sekarang yang dianggap Kebinekaan, keberagaman Gak usah bawa-bawa agama Yang penting hidup pendegara Bisa dipahami Bisa dipahami untuk kalian sampai disini? Oke, kalau gitu kita lihat lagi Nah, maka kemudian muncul Yang namanya deradikalisasi Nah, ini Pendera hati ditemukan Di rumah pengina ibu negara Kapolri Istri rohinya digoreng Untuk menyerang pemerintahan Jokowi Kadang-kadang saya jadi bingung Menolong teman kita sendiri aja Dikatakan menggoreng Gitu kan ya Rohhinya lagi diserang Rohhinya lagi dibantai Sama pemerintah sendiri Kita ngumpulin uang Lalu kemudian Bilang kemudian sama mereka Ini adalah bantuan dari kami Lalu kita bilang Harusnya pemerintah kemudian peduli pada disitu Dikatakan Itu menggoreng Menjatuhkan pemerintahan Saya bingung Saya gak kepikir begitu Sebelum dia yang ngomong Nah, saya gak kepikir sama sekali Tapi seolah-olah Semua yang dilakukan oleh Umat muslim Kalau berdasarkan Islam Itu pasti dipermasalahkan Apalagi Nih Kemudian kita sikat dulu Orang mas radikal Jangan sampai berkembar Menteri agama imbau Masyarakat tidak kujirkan LGBT Tapi kalau rohis Diawasin Nah, ini permasalahan-permasalahan besar Nah, apa yang bisa kita lihat? Yang terakhir Coba lihat yang terakhir Ini survei TPM Queen Survei daripada TPM Queen Syarif Hidayatullah Ustadz yang paling radikal Lihat sebelah kiri Ustadz yang paling radikal Kira-kira siapa Ustadz yang paling radikal? Yang pertama siapa? Habib Rizik Lihat lagi ya Terkait 4.11.21.2 Yang kedua siapa? Bingung saya Kok saya bisa permasalahan Yang paling radikal Dari mana ceritanya? Orang saya kemana-mana aja Orang bilang Ustadz, Ustadz kayaknya sorry Mas, mas, mas Kayaknya salah tempat Mas, ini tempat pengajian Bukan boy band Paham ya? Itu sekali ya Jadi Pengikut saya itu imut-imutan Itu kan ya Yang saya bahas Udah putusin aja Yang berhijab Tiba-tiba saya jadi Ustadz radikal nomor dua Yang nomor tiga Abu Bakar Baasyin Kalau saya ketemu Abu Bakar Baasyin Mungkin saya sudah Diterpeleng sama beliau Lalu dia bilang Kamu nih ngapain sih Yang kamu lakukan Sehingga kamu ditakuti Seperti ini Sedangkan Ustadz Abu Nomor tiga Nomor empat Bahtian Nasir Nomor lima Tengku Zulkarnain Pas saya kasih tau Kepada Ustadz Abdul Somad Ketika dia itu Terjahat apa? Ustadz Lihat Ustadz Ini lima Ustadz paling radikal Di Indonesia Bayang ya Ustadz Saya nomor dua Nomor tiga siapa? Dia bilang Bahtian Nasir Nomor empat siapa? Tengku Zulkarnain Nomor tiga siapa? Abu Bakar Baasyin Nomor empat siapa? Bahtian Nasir Nomor lima? Tengku Zulkarnain Laguna Abdul Somad bilang gini Gimana caranya masuk daftar tu Gimana caranya masuk daftar ini? Terakhir ketika dia ditolak di TLM Saya bilang gini Kayaknya sekarang Kalau disurvei lagi Aku sudah di atas saya Kenapa? Ternyata menurut suvei mereka Radikalisasi itu Paling banyak ditemukan Di sosial media Maka saya masuk daftar nomor dua Di sini Karena follower saya Di sosial media Paling banyak Yang kemudian Mempengaruhi anak-anak muda Nah sekarang Ustadz Abdul Somad Sudah satu juta juga Makanya saya bilang Nanti kalau disurvei lagi Kayaknya Antu Masuk nomor satu Di sini Nah kenapa? Karena dia sekarang Paling berpengaruh di Indonesia Selain Ustadz Adi Hidayah Dan yang lainnya Nah saya masuk nomor dua Kenapa? Karena mereka katakan Yang namanya radikalisasi Dimulai di sosial media Yang main Instagram Yang main sosial media Yang main Facebook Akan lebih radikal Dengan kata lain Apa ciri-ciri radikal? Mereka bilang Ciri-ciri radikal adalah Pengen menerapkan Aturan Islam Ini terhadikal Saya difahami sampai di sini Jadi yang diinginkan oleh penguasa Pada zaman sekarang adalah Anda tidak boleh terima Islam Anda tidak boleh untuk ngomong Islam Kalau Anda ngomong Islam Anda bakal bahaya Kalau Anda gak mau ngomong Islam Bagus Bisa difahami sampai di sini Karena kepentingan apa? Kepentingan pengen berkuasa kembali Bisa difahami ya Oke kalau gitu kita lanjut lagi Nah sedangkan ada Ustadz Sorry Ada Ustadz moderat Gitu kan ya Ada Ustadz salafi Gitu kan ya Nah yang moderat siapa? Yang selama ini dianggap Tidak termasuk keras Dalam masalah 4.11.212 Terutama mengkritik Masalah pemerintahan Jadi kira-kira begitu Oke kalau kita lihat Ini kemudian yang dibentur-benturkan Pauhid dibenturkan dengan Yang namanya NKR yang harga mati Al-Quran Rasuna dibenturkan Keberagaman Jihad dibenturkan dengan Pancasila Khilafah dibenturkan dengan intoleransi Da'wah, radikalisme Syariah, sara Islam Nusantara, demokrasi Ini kemudian dibentur-benturkan Jadi seolah-olah gini Kalau Anda mau yang kiri Anda gak bisa yang kanan Saya difahami ya Jadi contoh Mengucapkan selama natal Boleh atau tidak? Oh berarti Anda intoleransi Paham sampai disini? Jadi kalau Anda mau ikut yang sebelah kiri Seolah-olah Anda gak bisa yang sebelah kanan Tapi kalau Anda mau yang sebelah kanan Anda gak boleh pakai yang sebelah kiri Makanya kalau misalnya Saya menyerukan Al-Quran Rasuna Berarti saya anti Pancasila Kalau saya menyerukan Khilafah Berarti saya anti NKR Jadi paham ya? Seolah-olah kemudian dianggap bertentangan Seolah-olah gak boleh bersatu-satu sama lain Padahal ibu-ibu sekalian Kalau bisa kita lihat Nih Ternyata Nah mulainya isu-isu kayak begini Pembentur-benturan kayak begini Mulainya dari kapan? Ini datanya Dari tahun 2014 Kapan? 2014? Ada apa yang terjadi pada 2014? Ganti penguasa Maka muncul kemudian isu radikalisme Muncul isu NKRI harga mati Yang kemudian harus dibentur-benturkan dengan umat Islam Seolah-olah umat Islam itu tidak boleh Islam sekaligus Indonesia Seolah-olah tidak boleh Indonesia sekaligus Islam Jadi kita gitu Oke kalau gitu kita lihat lagi Ibu-ibu sekalian Nah inilah namanya Gozul Fikr Perang Pemikiran Karena kenapa? Jadi gini ibu-ibu sekalian Ibu-ibu sekalian khususnya Orang barat Mereka itu Punya satu senjata Yang sangat berhasil pada zaman sekarang Yang gak pernah mereka ketemukan zaman dulu Ketika mereka masih perang melawan kaum muslimin Dulu mereka gak suka kita Mereka perangi kita Tapi ketika mereka perangi kita Mereka menang atau kalah? Gak pernah menang sejarahnya Lah kenapa? Mereka lihat Apa yang menjadi masalah? Mereka akhirnya mengetahui Masalahnya adalah Yang kita takuti Justru yang mereka cari Apa yang kita cari? Ketika berjihad Yang kita cari adalah mati Yang mereka cari balik lagi Hidup gitu kan ya Maka itu menjadi masalah kata dia Yang mereka cari Yang kita takuti Maka mereka cari Tau dari mana mereka ini punya semangat begitu Akhirnya mereka dapat Al-Quran As-Sunnah Dua itu Ini yang menyebabkan kaum muslimin punya ruh Ketika berjuang Maka mereka buat Bagaimana caranya Kaum muslimin meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah Atau meninggalkan Islam Caranya adalah dengan cara Mereka buat namanya pemikiran Gozul Fikr tadi Perang pemikiran Contohnya seperti apa? Ini contohnya Dia tahu dia gak bisa mengubah Al-Quran Dia tahu dia gak bisa mengubah hadis Tapi dia bilang begini Betul ada hadis Tapi kan itu kan 200 tahun yang lalu Paham? Jadi kemarin yang abu-abu yang ngomong di salah satu acara debat itu Nah itu bukan pemikiran baru Itu pemikiran lama Namanya pemikiran orientalisme Sudah ada semenjak berapa ratus tahun yang lalu Sudah dibuat dari tahun 1300 Jadi dari tahun 1300 Mereka bilang begini Kalau anda ketemu muslim Mau menghancurkan seorang muslim Maka formulanya begini Bilang pada mereka Hadis itu ada Tapi sudah 200 tahun yang lalu Semenjak Rasulullah wafat Jadi tidak bisa dipercaya sama sekali Kalau Al-Quran Gimana caranya membuat orang muslim menjadi ragu dengan Al-Quran? Kata-katanya begini Al-Quran memang ada Tapi itu kan dari Allah Coba lihat logikanya Berbahaya atau tidak? Lihat ya Logikanya Al-Quran kan kalam Allah Betul? Kalau kalam Allah Beda dengan kita Karena kita kalam makhluk Kalau kita perkataan makhluk Al-Quran perkataan Allah Karena Al-Quran kalam Allah Lalu kemudian manusia tidak pakai kalam Allah Tapi kalam makhluk Maka manusia tidak bisa mengerti kalam Allah Maka hanya Allah Yang boleh menaksirkan Al-Quran Bukan para ulama Ingat ini kata-kata siapa? Nah temannya juga Yang acara debat itu juga Nah maka sama Inilah yang namanya sekularisasi tadi Supaya kaum muslimin tidak pakai lagi Al-Quran Supaya tidak pakai as-sunnah Kata-katanya apa? Melalui kayak tadi Ada tuh penastir Al-Quran Tapi tidak mewajibkan kerudung Jadi kerudung itu enggak wajib Ini kayak begini-begini Ini modelnya Perang pemikiran seperti ini Oh mendingan yang mana? Mendingan kahir jujur Atau muslim korup Nah kayak gini-gini Saya diperlukan sekalian Perang pemikiran Jadi yang diserang tuh ini Dalamnya ini Bukan orangnya Karena kalau orangnya diserang Pasti menang orangnya Tapi kalau ini yang diserang Habis kayak sekarang Maka coba kita lihat Jakarta Pemilih kemarin penista agama Ada berapa? 42 42% Itu adalah 42% Lebih banyak laki-laki Atau ibu-ibu? Ibu-ibu Paling banyak pun yang nge-plan sama dia Artinya apa? Tugas ibu-ibu sekarang Berat Karena kenapa? Karena Allah kasih ibu-ibu Tugas yang lebih berat Sesuai yang saya katakan tadi Karena ini adalah Masanya makmah The power of makmah Jadi kira-kira Nah Oke kalau gitu Bagaimana perang pemikiran? Nih Kata misalnya William Ewart Blitstone Dia mengatakan So long as there is this A cursed book Dia bilang Selama ada buku terkutuk ini Sampai pegang Al-Quran Maka selama-lamanya Tidak akan pernah ada kedamaian di dunia Dibanting kemudian Al-Quran sama dia Saking bencinya dia Kemudian sama Islam Pada saat itu Ini dilakukan pada tahun 1800an Ketika orang-orang muslim Senantiasa mendapatkan kemenangan Pada saat itu Lalu kemudian Apa lagi kata-kata dia? Nah ini kemudian Sorry Kita lewat train charges terus Nah ini adalah kemudian Yang diserang sama mereka Islam punya tiga pilar Ibu-ibu sekalian Pilar pertama adalah Pilar pribadi Atau individu Yang diserang adalah Al-Quran dan As-Sunnah Yang kedua Pilar ukhwah Yang diserang adalah Ukhwahnya Pilar umat Yang ketiga Pilar negara Yang diserang adalah Khilafahnya Betul enggak? Sekarang tiga ini semuanya diserang Ukhwah sekarang jadi masalah atau tidak? Masya Allah Dan tiba-tiba kemudian Para ulama-ulama lagi bersatu Tiba-tiba ada ulama yang Gak mau bersatu Kemudian mengikut kepada yang lain Tiba-tiba ada ulama yang melawan Kemudian orang-orang muslim sendiri Tiba-tiba ada ulama yang kemudian Menyakiti orang muslim sendiri Kita dipecah belah Kemudian diadu satu sama lain Makanya saya bilang sama semua orang Saya tahu ketika saya di mana-mana Yang enggak suka sama saya Ada dari kelompok-kelompok tertentu Tapi saya selalu bilang sama orang-orang muslim Jangan bales mereka Jadi ingat ya ibu-ibu ya Jadi kalau di sosial media Kita tahu ada kelompok-kelompok Yang kadang-kadang kelompok ini Senantiasa nyerang kau muslimin Tapi bagaimanapun mereka adalah muslim Jangan serang balik mereka Karena kalau ibu-ibu Kemudian serang balik mereka Kita berantem di sosial media Yang ketahuan siapa? Yang punya agenda Karena beberapa orang Gak tahu kalau mereka dimanfaatkan Bisa dipahami ya? Jadi ada satu kelompok misalnya Kerjaannya bubari pengajian terus Kerjanya bikin masalah terus Sudah, enggak apa-apa Jangan mulai dibalas Karena kalau dibalas Nanti ada yang menang Siapa yang menang? Orang yang gak suka Orang muslim bersatu Maka mereka tetap saudara kita Jangan dibalas Jangan apalagi dibuat kekerasan Karena mereka tetap saudara kita Bagaimanapun juga Ukwah harus tetap dijaga Oke kalau gitu kita lihat Lalu bagaimana kemudian Bisa kita lihat lagi Tentang yang lain? Nah ini Jadi Kalau islam tuh punya ideologi Ibu-ibu sekalian Maka ada konsep Ada metode Konsepnya berdasarkan Al-Quranah As-Sunnah Tidak bisa diserang Nah ini metodenya Ini yang diserang Apa yang diserang? Khilafah, syariah, dakwah, dan jihad Itu yang diserang Dan itu yang dikriminalisasi Atau di stigmatisasi jelek Ini yang kemudian terjadi sekarang Oke balik lagi ke islam dan Indonesia Bapak ibu sekalian Terutama ibu-ibu sekalian Saya pengen tanya Apa sih yang membuat Indonesia ini berharga bagi kita? Kira-kira apa yang membuat Indonesia berharga bagi kita? Karena cuma pulau-pulaunya banyak Karena tanahnya luas Karena lautnya kaya Karena sumber daya alamnya banyak Apa? Karena musim terbesar Kenapa sih islam ini berarti bagi kita? Coba saya ceritakan sedikit Perjalanan Indonesia Sebelum ada Indonesia Ada proklamasi kemerdekaan Betul? Yang mengucapkan proklamasi siapa? Bungkano Pertanyaannya Islam pas di Sorry Indonesia pas diproklamasikan Itu kental dengan Islam atau tidak? Oke kalau gitu kalian lihat Kental dengan Islam atau tidak? Ini ceritanya Kisah perjalanan sebelum Indonesia merdeka Jadi ceritanya begini Ketika sudah dirapatkan Indonesia merdeka Itu ada pertanyaan sama orang Kalau kita sudah mau merdekakan Indonesia Tim namanya BPUPKI Apa itu BPUPKI? Badan Persiapan Untuk Badan Badan titik-titik untuk persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI Nah itu kemudian Setelah dibentuk-bentuk kepanitian itu Maka kemudian mereka mengatakan Kalau kita pengen merdeka Dasar negaranya apa? Kira-kira negara kita berdasarkan apa? Mereka kemudian ribut Mereka kemudian debat Akhirnya debat ini diwakilkan kepada namanya Panitia 9 Pada siapa? Panitia 9 Kenapa namanya Panitia 9? Karena Panitia 9 ini Ada 5 daripada orang-orang nasionalis Dan ada 4 dari orang-orang Islam Mereka berdebat Akhirnya mereka kemudian mengatakan Kemudian masing-masing pendapatnya Contoh ini Muhammad Yamin 29 Mei 1945 Mengatakan Bahwa Yang namanya dasar negara kita Atau disingkat dengan Khomsah Konun Dalam bahasa Arab Khomsah 5 Konun Konun Berarti undang-undang kita yang 5 Dasar negara kita yang 5 Adalah menurut Muhammad Yamin Peri kebangsaan Peri kemanusiaan Peri ketuhanan Peri kerakyatan Kesejahteraan rakyat Kemudian ganti Pak Karno yang kemudian berkata Apa kemudian Dasar negara kita? Pak Karno mengatakan Kebangsaan Indonesia Internasionalisme Atau peri kemanusiaan Mufakat atau demokrasi Kesejahteraan sosial 5 ketuhanan Ini yang kemarin dipermasalahkan Karena kenapa Dalam 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 Pembelajar Apa Tesis ya Kalau saya gak salah Habib Rizik Itu yang kemudian dikatakan Kenapa Bung Karno menaruhnya paling bawah Nah ketuhanan paling bawah Tapi dikatakan dengan bahasa agak kasar Nah sehingga kemudian dipermasalahkan kemarin Tapi gak ada masalah Itu adalah kemudian Apa namanya Ceramahnya Bung Karno Ini usulan Bung Karno Tentang Khomsah Konun tadi Sementara para ulama Berkata begini Kami pokoknya Sepakatnya Dasar negara kita Adalah Islam Jadi dasar negara kita adalah Islam Langsung orang-orang dari Indonesia Timur protes Misalnya contoh Mr. Alexander Amaramis Amaramis Kalau syarat Islam Kami gak setuju Karena kami bukan Islam Lalu bagaimana Kami mau menyerapkan syarat Islam Ya sudah Ulama-ulama bilang Kalau begitu Gosa syarat Islam Tapi Adalah kewajiban Melaksanakan syarat Islam Sama aja Cuma beda kata-kata aja Tadi kemudian syarat Islam Sekarang Menjalankan Sama aja Ya sudah Bung Karno Kemudian menengahi Kini saja Kalau begitu Silah pertama adalah Ketuhanan Dengan kewajiban Melaksanakan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya saja Nah gimana Kalau begitu Alexander Amaramis Mengatakan kami setuju Kami setuju 200% Nah kenapa Karena yang menerapkan itu Cuma Pemeluk-pemeluknya saja Kami tidak termasuk Maka Tanggal 22 Juni Terkenal namanya Piagam Jakarta Bahwa silah pertama Yang mana Yang mana yang hilang Dengan kewajiban Melaksanakan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Loh kok bisa hilang Sampai sekarang menjadi misteri Sampai sekarang menjadi misteri Lah kenapa Ulama-ulama Sudah mengatakan Kesepakatan itu Adalah Yang pertama silahnya Seperti Piagam Jakarta Tiba-tiba Tiba-tiba Oh berubah 18 Agustus Sampai seorang Muhammad Nafir Pernah mengatakan 17 Agustus Kita memuji Allah Karena kita dimerdekakan Sedangkan 18 Kita beristighfar Gara-gara apa Ternyata Dasar manjarannya Ilang secara Islamnya Padahal Tentang sekali Negara ini dengan secara Islam Pejuang-pejuangnya Muslim semua Hampir semua Ada yang mengatakan Oh bukan Muslim semua Ada juga selain Islam Iya tapi gak banyak Paham Nah umat muslim Yang saham terbesarnya Tiba-tiba hilang Sampai sekarang Kemudian masih menjadi misteri Mau diceritakan kira-kira misteri Seperti apa Jadi gini ceritanya Ceritanya Menurut misterinya Ada orang-orang Yang datang kepada Hatta Yang datang kepada Hatta Pak Hatta Lalu kemudian Mengaku sebagai Seorang Apa namanya Opsir daripada Kaigun Kaigun Jepang Mengatakan begini Katanya gini Wajahnya putih Matanya sikit Yang jelas bukan saya Lalu dia mengatakan begini Kalau ini masih ada Maka Indonesia Timur akan kecap Padahal sudah sepakat Tidak akan terjadi begitu Lalu kemudian Akhirnya Hatta Soekarno Menghilangkan kemudian Tujuh kata itu Apa yang terjadi Kira-kira ulama protes atau tidak Ulama ngamuk Merasa kecewa Merasa dikhianati Nah kenapa Kita sudah sepakat Menjalankan syarat Islam Bagi pemuluh-pemuluhnya Kenapa tiba-tiba hilang Lalu kemana ini hilangnya Protesnya itu kemudian Seluruhnya protes Terutama Kibagus hadiku sumo Dari Muhammadiyah Protes habis-habisan Ternyata protes itu kemudian Dikatakan sama Kasman Simu di Mejo Sudah gak apa-apa Nanti insya Allah Kita perjuangkan kembali Insya Allah syarat Islam ini Menurut daripada Soekarno Kita perjuangkan kembali Ketika sidang konstituante Maka dibuatlah Sidang konstituante Pada tahun 1956 dan 1959 Lihat ini sengaja saya blocking Jadi anda harus tahu Siapa dari dulu Membuat kekacauan pada negeri ini Jadi 1956 Sampai 1959 Ini kemudian Partai-partai yang memperjuangkannya Partai yang pertama Memperjuangkan Indonesia berdasarkan Pancasila Yang kedua Partai-partai memperjuangkan Indonesia berdasarkan syarat Islam Loh Yang ini Pancasila ini syarat Islam Yang ini Pancasilanya emang kenapa? Sudah saya bilang Disini Pancasilanya Sudah diaku-aku oleh orang komunis Karena-kenapa Lihat nih Yang memperjuangkan Partai Nasional Indonesia PNI Partai Komunis Indonesia PKI Nah lalu-lalu apa lagi? Partai Kristen Partai Katolik Partai yang lain-lain Nah mereka memperjuangkan Pancasila Sebagai dasar negara Kenapa? Karena waktu itu Pancasila sudah diaku-aku oleh orang Komunis Jadi Pancasila itu harus yang kayak begini Pancasila dimaknai sebagai Sosial Justice Yang kalmaks Maka orang Islam gak mau Makanya kemudian Hamka sampai mengatakan Ketika Sidang Konstituanto ini Kalau Anda pilih Pancasila Anda sama seperti memilih jalan menuju neraka Nah kenapa? Karena Pancasilanya sudah versi Komunis Bukan versi awal lagi Kayak yang diungguskan para ulama Jelas sampai disini Bapak-ibu sekalian Sebenarnya gak ada masalah Islam dengan Pancasila Tapi ketika disini Pancasilanya diaku-aku oleh siapa? Komunis Bisa dipahami Nah makanya kemudian Adalah kemudian Proses kemudian Apa namanya Diskusi Kalau ini pengen Sosialis Ini pengen Islam Ini pengen Pancasila Nah ketika kasus ini Kemudian terjadi Sidang Konstituanto terjadi Masyumi NU Dan sebagainya Memperjuangkan Secara Islam pada saat itu 1959 Dibubarkan Sidang Konstituanto Oleh Soekarno Lalu kemudian dikatakan Dekrit Presiden Ini Dekrit Presidennya Apa intinya? Ini yang sebelah kanan Baca Bahwa kami berkeyakinan Bahwa Piatom Jakarta Terpanggal 22 Juni 1945 Menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 Dan Merupakan suatu rangkaian Kesatuan dengan Konstitusi tersebut Artinya Berdasarkan Dekrit ini Ini adalah dasar hukum Bahwa Indonesia Sebenarnya Sudah dijiwai oleh penerapan Syariat Islam Bisa difahami sampai disini? Berarti Islam sama Indonesia Dekat atau itu? Oke lihat lagi Kalau gitu Indonesia zaman dulu Nih Indonesia Lihat Majapahit 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 itu semua sama sih? Nih Yang warna-warna coklat ini Semua Majapahit Luas? Gede banget Majapahit Islam atau bukan? Islam atau bukan? Bukan Majapahit bukan Islam Raja terakhirnya Brawijaya V Yang jalannya dekat sini Brawijaya V Oke Ini adalah muniat Raja terakhir Nama Brawijaya V Saya cerita dulu Bagi sekalian Jadi ceritanya begini Brawijaya V Itu hidup tahun 1400an 1400an Ada Sultan Turki Yang terkenal Namanya Muhammad Celebi Dalam bahasa Indonesia Muhammad kecil Jadi Muhammad Celebi ini Adalah kakeknya Muhammad Al-Fatih Sudah pernah baca buku saya Muhammad Al-Fatih? Nanti kalau kalian lewat Nanti saya jelasin Nanti ini kakeknya Muhammad Al-Fatih Namanya Muhammad Celebi Jadi Muhammad Celebi ini Dia melihat Islam di Indonesia Itu Sorry Dia melihat Indonesia Jawadwipa Namanya pada saat dulu Itu jauh banget dari Turki Tapi gak pernah mendapatkan hidayah Gak pernah mendapatkan hidayah Dengan proper Banyak orang Islam Yang sudah diutus ke Indonesia Tapi belum bisa mengislamkan Indonesia Maka ceritanya begini Ini ceritanya belum bisa saya konfirmasi Tapi cerita kerennya begini Kalau cerita biasa Dia mengutus orang Tapi cerita kerennya begini Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Dan Rasulullah mengatakan kepada dia Tolong utus Kelompok beranggotakan Pemuka-pemuka agama Jumlanya sembilan orang Ke Jawadwipa Ke daerah Nusantara Maka dia kemudian memilih Sembilan orang itu Dikepalai oleh seseorang Namanya Maulana Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim Kemudian dikirimkan bersama Sembilan Bersama lapan yang lain Ke Jawadwipa Untuk mengislamkan di Indonesia Termasuk Sheikh Subakir Sheikh Jumadil Kubro Termasuk kemudian Siapa lagi dan sebagainya Maulana Malik Ibrahim Yang menen memimpin Dikirimkan Berhentinya di Gresik Ada yang ada di Gresik? Ada yang ada di Jawa Timur? Kenal dengan si Maulana Malik Ibrahim? Kenal ya Kenal kapan? Kenal ya Maulana Malik Ibrahim Kemudian sampai di Gresik Kemudian ketika sampai di Gresik Dia menyebarkan Islam di sana Kemudian menyebar Islam ke semuanya Raja Brawijaya V Itu kemudian menikah Sebelum dia jadi raja Ceritanya Menikah dengan seorang perempuan Dari Campa Kamboja Berkebang Sorry Dari Campa Kamboja Dari kerajaan Campa Tapi beretnis Cina Namanya Siubanci Bukan banci ya Siubanci Namanya Siubanci ini adalah Cucu daripada Syekh Kurro Syekh Kurro ini Sekarang makamnya dari Karawang Nah kenapa namanya Syekh Kurro? Karena belajar agamanya di Mekah Ahlul Kurro Maka kemudian namanya Syekh Kurro Karena pinter baca Al-Quran Nah Syubanci ini Menikah dengan Brawijaya V Ketika kemudian Istrinya mengandung Jadi Syubanci ini ketika mengandung Syubanci ini Cucunya siapa tadi? Syekh Kurro Ilmu agamanya tinggi ini orang Perempuan ini Jadi ilmu agamanya tinggi Islamnya kuat Ketika lagi hamil Lalu kemudian Diceraikan sama suaminya Gara-gara apa? Karena Brawijaya V Menikah lagi dengan Satu ratu Keturunan Kerajaan Champa Jadi lebih tinggi derajatnya Nah syaratnya apa? Syaratnya perempuan ini Ceraikan istri-istrimu yang lain Jadi diceraikan 60 orang istri Ini menurut sejarah Jadi ibu-ibu sekarang Maksimal 4 Itu masih mendingan Dulu berapa? 60 Diceraikan 60 istri Termasuk Syubanci ini Istrinya ini Kemudian mantan istrinya ini Disuruh pergi ke Palembang Lalu kemudian di Palembang Dijaga sama seorang Raja Palembang Bawahan daripada Brawijaya V Namanya Aryodila Nah Aryodila ini kemudian Menyaksikan kemudian Syubanci ini melahirkan Anaknya namanya Jinbun Siapa nama nanya? Jinbun Nama gedenya nanti Raden Patah Oh Bukan oh Raden Patah Jadi namanya Jinbun Lalu kemudian Nanti bergelar Raden Patah Setelah melahirkan Jinbun Sudah melahirkan Dimikahi sama Aryodila Punya anak lagi Namanya Raden Kusen Tapi karena orang Palembang Gak bisa sebut Kusen Jadinya Kusen Nah karena orang Jawa kan gitu kan ya Orang Jawa kan gak bisa bilang Alkamdulillah Sering menerimu gitu Alkamdulillah Bukan Alkamdulillah Alhamdulillah harusnya Bukan Alkamdulillah Raden Kusen Raden Kusen sama Raden Patah Akhirnya kemudian Ketika dia disuruh ngurus Palembang Oleh Brawijaya V Bapaknya belum tau Kalau ini anaknya sudah lahir Langsung dia gak mau Pergilah ke Gersik Berguru sama Sunang Ampel Berguru sama Sunang Ampel Setelah pergi sebelumnya Ampel Sunang Ampel bilang Kamu buka hutan di Gelagah Wangi Kamu buka hutan di Gelagah Wangi Itu dimana? Di sebelah baratnya Gersik Gelagah Wangi dibuka Mendirikan kemudian pemerintahan disana Kedengeran sama Brawijaya V Oh ternyata anak ini sudah besar Ini ada orang yang punya Kerajaan besar di Gelagah Wangi Dipanggil Ini berbahaya Panggil Ternyata anaknya sendiri Ketika ternyata anaknya sendiri Sudah tau Anaknya bilang sama bapaknya Masuk Islam Pak Brawijaya V Disuruh masuk Islam Gak Islam Gak mau Didatengi lagi Sunang Ampel Gak mau Didatengi Sunang Kalijaga Masuk Islam Brawijaya V masuk Islam Akhirnya kemudian Brawijaya V Bilang Oke kalau begitu Gelagah Wangi Sekarang saya ganti Demak Kalau kemudian baliklah Dia ke Demak Raden Patah Mendirikan Kerajaan Demak Sementara kemudian Di daerah Terowulan Itu kemudian Bapaknya dikudeta Sama Brawijaya VI Brawijaya VI Dibunuh sama Brawijaya VII Brawijaya VII Diserang sama Kesultanan Demak Jadilah kemudian Kesultanan Demak Bintoro yang baru Kesultanan Islam Pertama di Tanah Jawa Siapa yang mendirikan? Raden Patah Atau namanya Panembahan Jinbun tadi Nah Ustaz siapanya? Saya gak tau saya siapa Itu kan Kayaknya saya bukan siapa Jelas sampai disini Nah maka bergantilah kemudian Menjadi kemudian Demak Demak kemudian setelah itu Punya anak Punya anak Digantikan Kerajaan Pajang Siapa Kerajaan Pajang? Kerajaan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir Sultan Hadi Wijaya Sultan Hadi Wijaya Gelangnya Joko Tingkir Nama kecilnya Mas Karben Nah kemudian Setelah Joko Tingkir Kemudian ini Diturunkan Panang Yang Benowo Diturunkan lagi Ujung-ujungnya kemudian Ketika dia punya musuh Namanya Arya Penangsang Arya Penangsang ini Kemudian dikalahkan Sama Pandemban Senopati Pandemban Senopati Membuka kemudian Daerah Kota Gede Jadi Kerajaan Mataram Jelas ya? Jadi Demak Kemudian Pajang Kemudian Mataram Siapa yang ngurus semua ini? Wali Songo Yang dikirim oleh Kesultanan Turki Yang dikirim oleh Usmani pada saat itu Nah terus menerus dikirim Terus menerus dikirim Akhirnya kemudian Setelah Wali Songo Ini kemudian dikirim Nah ini kemudian Gambar-gambarnya Ini sekalian Niat nih Ini namanya Muhammad Shalebi Mengirim gambar Yang katanya Maulana Malik Ibrahim Mengirim untuk apa? Mencatur Berdakwa Jelas ya? Bukan mencatur ya? Berdakwa di Indonesia Mengislamkan orang Indonesia Kemudian apa hasil pengislamannya? Surya Majapahit tau Surya Majapahit tau Ini salah satunya Surya Majapahit Jadi Majapahit dulu punya Gambar lambang matahari Matahari segi lapan Yang mengujui dewa-dewa semua Nah ini lambangnya Diambil oleh Raden Patah Sebelah kanan Sipit atau enggak? Sipit Nah karena ibunya Cina Oh iya kan Nah jelas ya Nah kenapa orang Palemang Banyak yang Cina? Karena tadi keturunan Raja Campa tadi Nah gitu Nah ini kemudian Raden Patah Raden Patah kemudian Mengambil lambang Surya Majapahit itu Jadi siapain dari Demak? Adain dari Demak? Atau pernah ke Masjid Agung Demak? Pernah Kalau lihat Masjid Agung Demak Lihat tuh Masjidnya tuh Lambangnya itu Lambang Matahari Itu Surya Majapahit Tapi diganti sama Raden Patah Diganti Surya Majapahit Dewa-dewanya dibuangin Di tengahnya ditulisin Allah Dan diganti sama dia Diambil semua orang pada Jogla Diambil oleh kerajaan pada Jogla Tinggin Diambil lagi kerajaan Mataram Akhirnya menjadi Lambang Muhammadiyah Itu dari sana inspirasinya Surya Majapahit Tapi diganti jadi Islam Itu salah satu Nah ketika kemudian dia sudah berhasil mengislamkan Raden Patah Tahun 1479 Menurut khotbahnya Apa namanya Sultan 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 Hamungku Buwono ke-10 Dia mengatakan begini Pada tahun 1979 Raden Patah Menerima gelar Dari Kesultanan Usmani Sebagai panembahan Ingalogo Sorry Senopati Ingalogo Sayyidin Panopogomo Khalifatullah Ingan Tanah Jawi 1479 Siapa yang memberikan Nih orangnya nih Siapa? Felix Yaw Oh bukan Muhammad Al-Fatih Yang saya tulis dalam buku saya Muhammad Al-Fatih Nama Islam saya Muhammad Al-Fatih Karena Karena terinspirasi dari dia Nama anak saya semua Muhammad Al-Fatih yang laki-laki Nah kenapa? Terinspirasi dari dia Nah dia kemudian memberikan gelar pada ini Menjadi wakil kemudian di Indonesia Kemudian pada tahun Pada tahun 1600an Ini Sultan Agung Sultan Agung Menerima kemudian gelar lagi dari Sultan Murab Gampat Lalu kemudian menjadi sama Senopati Ingalogo Sayyidin Panopogomo Khalifatullah Ingan Tanah Jawi Di Penogoro Punya gelar juga Dari Turki juga Yang sampai sekarang Masih ada buktinya di Imogiri di Jogja Pertanyaan saya Dari dulu sampai sekarang Islam sama Indonesia Dekat atau tidak? Bahkan Islam di Indonesia Dari dulu sudah diusahakan oleh Para wali Songho Untuk membentuk kebahagiaan manusia Di Indonesia Supaya orang Indonesia itu bahagia Kenapa dapat Islam? Nah Makanya kemudian ketika merdeka Ini yang dipilih oleh Para pendahulu kita Ketika pembukaan undang-undang Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dulu pas saya itu masih SD SMP Pas lagi upacara Saya itu ketika kemudian Apa namanya Sebelum hormat bendera Pembacaan UD Pembukaan UD Saya bilang ini Rahmat Allah Ini Allah yang mana ya? Lakin apa? Karena Tuhan saya Di dalam Al-Quran Namanya Allah pada saat itu Masa Allah di dalam Al-Kitab Ternyata salah sama sesuatu Ya Allah Begitu punya orang di negeri ini Yakin betul Bukan kita yang membandingkan Indonesia Tapi siapa yang membandingkan Indonesia? Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Karena itu Islam berarti di Indonesia Karena apa? Karena Islam Karena itu Indonesia menjadi berarti Bisa dipahami Ibu sekalian Apa buktinya? Nih sekarang saya tanya Pertanyaan Sorry Pertanyaan yang terakhir Ibu sekalian Kalau saya punya Ibu-Ibu Mati di Indonesia Sebagai warga negara Indonesia Tapi bukan Muslim Mau gak? Kenapa gak mau? Karena wajah mati Karena Muslim Bukan yang penting Jadi dipahami Ibu-Ibu sekalian Karena nanti kalau sudah mati Ibu-Ibu gak dikelompokkan Orang Indonesia sebelah kanan Orang Arab sebelah kiri Begitu Enggak Tapi yang dikelompokkan apa? Yang kafir sini Yang iman sini Betul begitu? Nah karena itulah Islam di atas segala-galanya Kalau negara di atas Islam bahaya Lain apa bahaya? Anda tidak boleh sholat di Arab Bisa dipahami misalnya Contoh Begini-begini Saya pernah jadi imam di Masjidil Haram Masya Allah Kapan? Jam 10 malam Karena telap Masuk bersihin Sekalian Mungkinan jadi imam di depan Bukan imam Tapi di dalam Masjidil Enggak Yang saya ceritakan lagi Saya jadi imam di Masjidil Haram Belakang saya itu Orang-orang berbeda-beda Ada jamaah Indonesia Ada jamaah Mesir Ada jamaah Al-Jazair Allahu Akbar Boleh gak saya jadi imam? Ada gak orang Arab disitu bilang Woy orang Indonesia Mundur Ini tempat kami Mundur Ada gak orang Arab bilang begitu? Kenapa gak ada yang bilang begitu? Karena bagi mereka Islam itu yang jadi pertimbangan nomor satu Bukan masalah yang lain selain Islam Sedang Indonesia adalah Karunia Islam yang terbaik Yang Allah berikan kepada kita Dan bisa jadi dari Indonesia Islam akan bangkit lagi Kenapa bisa begitu ibu-ibu sekalian? Karena begini ceritanya Katanya Allah Islam itu dipergilirkan Maka ada orang Palestina Yang kemudian bilang pada orang Indonesia begini Mereka pejuang Palestina bilang begini Kalian coba perhatikan Seluruh bangsa-bangsa yang masuk Islam Jadi seluruh umat-umat yang masuk Islam Itu sudah dapat gilidahnya masing-masing Betul gak sih? Orang Arab masuk Islam Sudah pernah jadi penguasa? Pernah Orang Persia lalu masuk Islam Sudah pernah jadi penguasa? Pernah Orang Turki masuk Islam Sudah pernah jadi penguasa? Sudah Orang Indonesia masuk Islam belakangan Sudah pernah jadi penguasa? Belum Maka kalian yang harusnya jadi penguasa Kata mereka Lah kenapa? Bisa jadi kebangkitan Islam Itu mulainya dari Indonesia Kayaknya gak mungkin Tapi insya Allah Lah kenapa? Buktinya Allah memberikan kita Sesuatu yang tidak diberikan Pada negeri-negeri yang lain Apa? Persatuan umat ini Masya Allah Yang terus kita jaga Walaupun banyak orang yang tidak suka Pengen menghabisi persatuan umat ini Gitu kan ya? Nah ini kemudian gambar yang tadi saya lewatin Nah ini Pancasila Coba lihat Bagaimana terinspirasinya dengan Lambang Samudera Pasai Aceh Nah itu Lambang Samudera Pasai sebelah kiri Nah ini kemudian Pancasila Maka siapa sih yang paling bisa Mengartikan Pancasila? Ya orang Muslim Coba misalnya Ketuhanan yang Maha Esa Artinya apa? Kulghollahu Orang Muslim yang bisa Coba silahkan Keempat yang paling panjang Saking waktu itu Ulama-ulama kita Saking perhatinya pada Indonesia Dan saking perhatinya pada Islam Sampai semua kata-kata itu Bahasa Arab dan bahasa Al-Quran semua Gak percaya Coba lihat Kerakyatan yang dipimpin Kerakyatan Bahasa apa itu? Bahasa Arab Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kerakyatan Rakyat itu bahasa Arab Artinya ru'iyah yang diurus Nah berarti ru'iyah itu yang diurus Ro'in itu pemimpin atau pemurus Ru'iyah yang diurus Berarti kerakyatan Sudah bahasa Arab Bahasa Al-Quran Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Bahasa Al-Quran tidak? Hikmah itu artinya apa? Hikmah artinya apa? Hikmah itu artinya kebijaksanaan Maka ketika bahasa Indonesia Diulang dua kali Hikmah kebijaksanaan Padahal hikmahnya kebijaksanaan Makanya hakim itu dari kata Hikmah Orang yang bijaksana Bukan hanya orang yang tahu benar dan salah Bukan Tapi yang bijaksana Bisa dipimpin Hikmah kebijaksanaan Dalam Musyawarah Bahasa apa? Syuro Bahasa Islam Bahasa Al-Quran Perwakilan Wakil bahasa apa? Bahasa Al-Quran lagi Wakalah Bisa dipimpin Nah artinya Saking mudah perhatiannya Para ulama Ini yang mereka lakukan Dalam Pancasila Jadi Pancasila itu Yang paling berhak menafsiran Siapa? Orang muslim Zaman sekarang Pancasila Seenaknya ditafsirkan Kemarin lihat Ada debat LGBT di TV Lihat Ada seorang perempuan Ditanya Kenapa anda Dukung LGBT? Padahal kan kita negara yang berketuhanan Dia bilang gini Iya Ketuhanan yang Maha Esa Ketuhanan kan Tidak harus bertuhan Loh Tafsir macam apa itu? Ketuhanan Tidak harus bertuhan Bisa dibayangin Menusiaan tapi tidak harus manusia Bisa dibayangin Kalian Nah siapa yang bisa mengartikan Islam yang Sari Pancasila paling bagus Ya Islam Nah karena itulah Bapak ibu sekalian Itu intimatenya yang saya berikan Indonesia itu berharga Karena ada Islamnya Anda itu berharga Karena ada Islamnya Coba lihat saya Ibu-ibu lihat saya Lihat mata saya Kira-kira sama gak Kaya matanya ibu-ibu sekalian? Sama atau tidak? Beda dikit Oh beda dikit Bedanya dimana ibu-ibu sekalian? Bedanya dimana kira-kira? Oh lebih sipit Lebih sipit segaris Pertanyaannya Ibu-ibu sekalian Saya namanya Felix Yao Saya orang Cina Makanya matanya sipit Kulit saya putih Karena saya orang Cina Saya lahir di Palembang Sekarang tinggal di Jakarta Istri saya satu Anaknya empat Jangan dibalik Istri saya satu Anaknya empat Nah saya kemudian kerja saya Sebagai seorang penulis Pertanyaannya ibu-ibu sekalian Andai kan suatu saat Saya tidak menulis buku lagi Ibu-ibu tetap sayang sama saya Atau tidak? Sayang Andai kan saya Misalnya anak saya meninggal semua Istri saya meninggal semua Tetap sayang sama saya atau tidak? Andai kan suatu saat nanti Saya pindah ke warga negara Jadi paspor Turki Masih sayang sama saya atau tidak? Kenapa? Paham? Kira-kira maksudnya? Itulah maksud di dalam Al-Quran Wala tamutunna illa waantum muslimun Berarti Islam Satu-satunya yang paling penting dalam kita Hati-hati ibu-ibu sekalian Kalau Islam paling penting bagi kita Dari sekarang latihanlah Islam Karena kalau misalnya kita Tidak latihan Islam dari sekarang Terakhir nanti pas mau mati Belum terlalu bisa ngomong La ilaha illallah Jangankan sebelum mati Sekarang yang masih hidup saja Banyak yang tidak diperbolehkan Orang untuk ngomong bahasa-bahasa ta'ibah Banyak yang tidak diperbolehkan Ngomong bahasa Al-Quran Lah kenapa? Al-Quran tidak ridho mereka baca Malah itu sekalian Kadang-kadang kita merasa Oh saya sudah lama gak baca Al-Quran Bukan Anda lama gak baca Al-Quran Al-Quran gak ridho Anda baca Anda gak bisa mengangkat Al-Quran Malas rasanya Karena Al-Quran tidak ridho Anda baca Masya Allah Ada orangnya kayak gitu di dunia Ngomong amar ma'ruh nahi munkar gak bisa Amar ma'ruh nahi man'kur Ngomong Subhanahu wa ta'ala gak bisa Ini Subhanahu wa ta'ala gak bisa Apa gak bisa Hati-hati Jangan-jangan kemudian sebelum kita mati Kita tertunda dari kemudian mengatakan La ilaha illallah Subhanahu wa ta'ala Lah kenapa? Karena gak pernah latihan ketika di dunia Di dunia gak pernah diperhatikan Al-Quran Gak pernah memperhatikan agamanya Gak pernah memperhatikan kemudian syariatnya Ini kemudian bahaya di Indonesia Nah tugas ibu-ibulah yang lebih berat Kenapa? Di jaman sosial media Orang bilang Ibu-ibu satu lebih kuat daripada sepuluh bapak-bapak Wah kenapa bisa begitu? Karena gini bapak-ibu sekalian Ibu-ibu itu Kalau sudah main sosial media Dari dengan bapak-bapak Bapak-bapak ngeliat sesuatu Oh iya bagus Subhanahu wa ta'ala Supun di like Itu pun sudah paling bagus Kalau di like Kalau ibu-ibu gak Dilihat sesuatu Suka Di like Di share pada semuanya Di repost gitu kan Pada semuanya Di tag temen-temenya yang lain Nah itu bagus Lah kenapa? Karena itu penyebaran Islam terasa Kalau tanpa ibu-ibu Gak mungkin terjadi 411-212 Lah kenapa? Itu main 411 itu ya Eh 212 Saya jalan kaki dari Kalidres sampai ke Monas 17 kilo Lah kenapa? Malu sama saudara-saudara kita Yang jalan kaki dari Dari Garut 300an kilo Saya cuma 17 kilo Itu lutut gak mau lepas Tapi kena kanya kerang banget Ustaz Itu pencitraan Ini sekalian Semua udah mau maki Jalan setiap 300 meter Ada yang nawarin makanan Masya Allah Ustaz makan Ustaz Ustaz makan Ustaz Oh iya saya sudah tadi di rumah Ustaz bawa saja Ustaz Saya bawa satu Datang lagi Ustaz bawa Ustaz Itu ibu-ibu Bawa alfad Bawa sedan Di belakangnya Kemudian dibuka Kemudian cupnya Isinya kotak makanan semua Masya Allah Ih Ustaz makan Ustaz Silahkan Ustaz Saya bilang Sudah ada ini Bawa pulang untuk anak-anak Ustaz Orang mau akses Bawa makanan Tapi luar biasa Tapi luar biasa Kalau gak ada ibu-ibu Gak akan jadi itu semuanya Nah kenapa Karena inilah namanya dakwah Di zaman sekarang Maka apa yang bisa kita lihat Dari sini semuanya Ibu-ibu sekalian Kesimpulannya adalah apa Kesimpulannya Kita lagi diuji Kita lagi diuji Sekarang Islam itu Seolah-olah pengen dibuang Daripada kehidupan Padahal menurut kita Dari yang kita bahas dari tadi Indonesia menjadi menarik Karena Islam Kita menjadi berharga Karena Islam Ada yang nanya pada saya Ustaz-Ustaz gak takut Ngomong begini Ustaz gak takut diciduk Nanti Saya bilang begini Ada resiko terhadap Segala sesuatu Anda tidur aja ada resikonya Keselak mati Makan aja ada resikonya Tidur pula ada resikonya Main caturnya bisa mati Pernah dengar ada orang Main caturnya mati Kemarin Main caturnya Tengah jalan kol Semua itu ada resikonya Ibu-ibu sekalian Tapi saya bilang begini Dulu ibu-ibu sekalian Sebelum saya mengenal Islam Saya itu kayak maib Kau kayak maib Ibu-ibu sekalian Gak ada gunanya hidup Tiap hari bangun Gak tau mau ngapain Saya dibanyakan Dulu saya makan babi Ibu-ibu belum pernah kan Belum Saya pernah makan babi Tiap hari saya makan babi dulu Dulu makan babi Gak peduli halal dan haram Gitu kan ya Sama orang tua benci Sama kakak adik Gak akur Itu sebelum saya masuk Islam Sebelum masuk Islam Saya gak tau mau ngapain Kerjaannya pacaran terus-menerus Menyakiti orang biasa-biasa saja Hidup individualis Gak peduli sama orang Tapi ketika saya masuk Islam Masya Allah Allah kasih saya Suatu hidup yang baru Yang saya hargai setiap hari Ketika masuk Islam Saya tiap hari bangun Tau Mikir apa Oh Gimana cara agar agama ini Diterima orang semakin banyak Agar materi ini bisa Didapatkan orang semakin banyak Agar orang-orang yang belum Islam Mereka bisa hijrah Agar orang-orang yang belum hijrah Saya ibu dan bapak saya Sekarang saya sayang Dulu enggak Lagi kenapa Saya benci sama bapak saya Ditanya Siapa yang paling kamu benci Kakak saya Yang kedua Bapak saya Lagi kenapa Karena bapak saya jahat Lagi pacaran Dimatikan teleponnya Sederhana Lagi kenapa Karena kita gak diajarin Rasa sayang Ketika belum Islam Jadi pahami Sekalian Ketika kita masuk Islam Masya Allah Kita diajari bagaimana Menghormati orang tua Hatta dia bukan orang muslim Kita diajari bagaimana Menghormati bapak Hatta dia belum seiman Gak boleh kemudian suara kita Lebih tinggi daripada orang tua Gak boleh kemudian Mendoakan mereka yang jelek Taat pada mereka Yang ajarin siapa? Islam Dengan kata lain Sebelum saya masuk Islam Saya mayil Sesudah saya masuk Islam Saya dikasih Allah kehidupan Makanya Allah katakan Ya iwa ladhina Manus tajibu lillahi Walirasuli Iza da'akum lima yuhyiku Coba lihat bagaimana Allah membahasakan Wahai orang-orang beriman Penuhi perintah Allah dan Rasul Ketika mereka menyuruh kepada Anda Dengan sesuatu yang membuat Anda Menjadi hidup Berarti tanpa Allah Tanpa Rasul Anda itu Mayil Gak ada Gak ada gunanya hidup Anda Semuanya itu Kalau tanpa Islam Coba lihat Udah sekalian Ada yang pernah melihat Kisah hidup artis Banyak Menurut Anda kebahagiaan dunia itu apa? Menurut Anda kebahagiaan apa? Kalau bagi orang miskin Pengen kaya Bagi orang gak terkenal Pengen terkenal Tapi lihat Banyak orang yang terkenal Bunuh diri Ada? Banyak orang punya duit Bunuh diri Kenapa? Karena bahagia Bukan datang dari situ Dan Islam menghantarkan Semua kebahagiaan itu bagi Anda Bisa kenal Allah Bisa kenal Rasul Bisa sujud Untuk kemudian Menyembah Tuhan yang benar Bisa punya anak Mengajarin mereka yang benar Punya harapan Kalau nanti masuk 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 Apa? Liam kubur Mendapatkan kemudian Bagian pahala Daripada anak-anaknya Surga Allah yang disediakan Itu indah atau tidak? Mau kehilangan semua itu Itulah Kenapa kita berdakwa Islam? Karena kita mencintai manusia Kita mencintai Allah Karena itu kita berdakwa Islam Bisa diperhati Bisa diperhati Nah mudah-mudahan Bermanfaat kajian pada hari ini Ini tentang refleksi 2017 Ini jam berapa nih? Baru jam 11 Baru jam 11 Silahkan kalau ada pertanyaan Nunggu Boleh silahkan Lalu cepat ngomong aja Oh enggak Baik Nah silahkan ibu Boleh langsung aja boleh Oh enggak Kedengaran insya Allah Ya Ya Sudah berhentikan Tapi berbohong gitu kan ya Oke baik itu saja Baik Jamat ablik Baik Baik Ini sudah hari Senin Oh dari hari Kamis Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senen Oke baik Betul 40 hari dulu sebelum 4 bulan Baik 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 Terima kasih Jadi ini bagus sekalian Bagi yang belum tahu Saya ingin cerita dulu Jadi di dalam Islam itu Punya banyak pendekatan Punya banyak pendekatan-pendekatan Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang pendekatannya lewat pendidikan Ada yang pendekatannya lewat Kemudian zikir Ada pendekatannya lewat Apa lagi misalnya Solawatan Ada yang pendekatannya lewat Misalnya Berorganisasi Ada yang pendekatannya lewat politik Semua itu ada di dalam lingkup Islam Karena Islam itu dalam menyeluruh Nah termasuk ada salah satu kemudian Apa namanya Kelompok dakwah Namanya teman-teman sering bilang Jamaah kablik Di tempat lain ada yang bilang Jamaah kompor Nah kenapa? Karena kemana-mana bawa kompor Nah untuk masak bareng-bareng Tapi lebih terkenal dengan nama Jamaah kablik Atau Jamaah huruj Karena mereka sering bilang huruj Huruj artinya Keluar Nah berarti Ada yang pernah nanya Ustaz Keluar yuk Keluar kemana? Huruj Ustaz Kita ke masjid 3 hari Saya bilang Tiap hari saya keluar Tuh dakwah Jangan kan Cuma sehari 2 hari Tiap hari saya keluar Oke Kalau begitu pandangan kita terhadap mereka Seperti apa? Kelompok ini insya Allah baik Insya Allah gak macem-macem Insya Allah gak salah Kelompok ini Kelompok ini kerjaannya apa? Ngajak orang sholat Ngajak orang toban Ngajak orang lebih dekat Pada Allah subhanahu wa ta'ala Kadang-kadang ada perkara-perkara Yang gak bisa saya lakukan Mereka bisa lakukan Nah kenapa? Mereka ini kadang-kadang Mantan preman Mantan tukang tenggak botong Tukang cekek botong Nah mereka lebih kenal Dengan teman-teman mereka Kadang-kadang ada yang datangin Orang lagi banting kartu Yuk kita pergi sholat Orang bilang gini Siapa lu? Tapi dia berani Dia ngajak-ngajak orang kayak gitu Ada orang lagi Lagi mabuk Dia datangin Yuk kita sholat Nah ada orang yang belum sholat Yuk kita sholat Nah ini kerjaannya jamaah tablik Seperti ini Oke kalau gitu jamaah tabliknya Beres Jamaah tabliknya bagus Selesai sampai disini Oke sekarang kita bahas Kelakuan orang-orang tertentu Bukan jamaah tabliknya ya Oke jadi gini ceritanya Siapapun bukan hanya jamaah tablik Kalau saya diberkuluarga Maka dia harus paham Dalam keluarga Ada satu visi yang pengen dicapai Ada satu visi yang pengen dicapai Apa visinya? Ibu-ibu dulu nikah ngapain? Supaya bahagia? Yakin? Cuma bahagia doang kok Apa yang pengen dicapai ketika nikah? Hati-hati Orang yang nikah Belum punya visi Maka pernikahannya akan hambar Kenapa bisa begitu? Nih saya cerita Sebelum saya jelasin tentang pernikahan Boleh saya cerita yang lain? Boleh Oke gini ceritanya Pernah minum kopi? Suka minum kopi? Yang suka minum kopi angkat tangan Pakai gula atau tidak? Kalau pakai gula berarti masih pemula Karena yang sudah tidak pemula Minum kopinya gak pakai gula Ceritanya begini Saya ngajak teman saya Minum kopi gak pakai gula Di satu cafe Pas dia minum itu Langsung dia bilang Ini kopi macam apa? Pahit banget Gak enak banget Saya bilang gini Kamu bilang begitu Karena kamu belum tahu makna dan tujuannya Oke saya bilang gini Saya kasih tahu Saya ceritanya pada dia Kopi yang baru kamu minum Itu namanya Panama Geisa Panama Geisa ini Spesies kopi yang sangat jarang sekali Ditanamnya di daerah Panama Ditanam di satu lot Dan satu lot itu Cuma bisa menghasilkan 300 kilo dalam setahun Dan itu Ketika diseduh Sebuahnya begini caranya Begini caranya Ini keluar Kemudian aroma-aroma yang gak ada Kemudian pada aroma-aroma kopi yang lain Pas dicium Ada bau melati Pas diminum Di tengah-tengah ada bau nangka Kadang-kadang limun Pas kemudian ditelen Itu ada rasa-rasa Kemudian wangi lagi Aroma yang lain lagi Nah dan itu yang paling penting Harganya 300 gram 1 juta Setelah saya cerita semua seperti itu Setengah jam Dia bilang gini Mendadak Ini adalah kopi yang paling enak Yang pernah saya makan Paham ya Minum kopi aja Perlu sakofah Minum kopi aja Perlu ilmu Apalagi pernikahan Katanya saya Nikah itu apa Meneruskan keturunan Meneruskan keturunan Itu yang paling rendah Salah Apa Entah apa menikah Oke Meraih ridha Allah Beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau misalnya Di breakdown lagi Contoh kayak saya Saya ketika Ngelamati istri saya Saya tulis dalam surat Yang masih ada Sampai sekarang Saya bilang gini Saya menikahi kamu Karena saya pengen Bangun keluarga dakwah Maka nanti Kalau misalnya Kamu mau sama saya Tolong Kamu kalau misalnya Nanti bersama-sama saya Berarti dakwah adalah Yang paling utama Berarti Saya udah tulis tuh Kamu harus siap Saya tinggal-tinggal Untuk pergi berdakwah Faham sampai disini Bagi-bagi sekalian Itu saya tulis Walaupun saya belum jadi Kayak begini Waktu itu saya gak pernah Nangisi mana-mana Tapi saya bilang Kamu harus siap Ketika saya tinggal Tinggal untuk berdakwah Nah setelah punya visi Seperti itu Lalu kemudian kita menikah Nah setelah kita menikah Allah berikan kemudian Yang kita mau Makanya di dalam menikah itu Di dalam surat adung Litas kulu ilaiha Nah dapat Menikah itu salah satu Untuk menjadikan stabil Supaya apa Supaya bisa ke jalan Yang kita tuh Jumpa dari Allah Artinya apa Laki-laki kalau belum menikah Itu belum stabil Begini nih Laki-laki Sudah menikah belum? Sudah Alhamdulillah Nah kalau belum menikah Itu begini nih Lah kenapa begini Gak stabil Punya duit Abis Mana-mana Gak ada yang Ngurus gitu kan ya Punya mental Gak stabil Laki-laki begini Kalau belum menikah Tapi kalau sudah menikah begini Syaratnya apa Nikahnya karena Allah Kalau gak nikah karena Allah Ya begini Begini Stabil Oke balik lagi pada yang tadi Berarti nikah harus ada Suatu tujuan Nah termasuk tujuan nikah itu adalah Kesepakatan antara suami dan istri Tentang hidup mereka di masa depan Nah oke Kalau gitu Seorang suami Yang pengen berdakwa Mereka punya alasan Kalau misalnya Ibu belum bisa menerima Berarti ibu harus Dididik oleh suaminya Artinya Kalau ibu sekarang Belum bisa menerima Perlakuan suaminya Seperti ini Artinya suaminya Yang harus diminta Pertanggung jawaban dulu Kenapa dia meninggalkan istrinya Dalam keadaan istrinya Belum paham kerjaan dia Seperti apa Jadi kami Tengah sekalian Kerja dakwanya Seperti apa Nah berarti Harus kemudian Di rumah dulu Diberesin Jadi gini loh deh Saya itu besok Tiga hari itu Saya menyampaikan Islam Saya belajar Islam Dan kalau saya sudah belajar Islam Insya Allah Yang akan dapat Pertama kali juga Adik juga Untuk anak-anak kita Kan saya tidak mau Adik Bahwa kita punya anak Semoga belum Bapaknya dan ibunya Saya mau anak-anak saya Pinter Supaya bisa jadi Kayak Ustaz Adi Hidayat Kayak Ustaz Abdul Somad Kayak Ustaz Felik Jika erat Jadi kayak gitu Jadi boleh gak Kalau misalnya istrinya Diakinkan seperti itu Ibu boleh atau tidak Boleh Tapi bohong Itu adalah cara yang salah Yang di awal Nah kenapa Ya siapa yang mau dibohongin Nah makanya Kita gak pernah bohong Dari awal saya sudah bilang Kalau kamu mau sama saya Saya mau dakwah Saya ini punya orang dakwah Jadi siap-siap ditinggal Walaupun saya sudah bilang Begitu aja Istri saya masih gak rindu Kadang-kadang Kemarin ketika di Amerika 2014 Saya baru dari Kota-kota lain Selama tiga hari Balik ke Jakarta Cuma untuk kemas-kemas barang Lalu bilang Umi Abi pergi ke Amerika ya Satu setengah bulan Lalu istri saya bilang Saya ingat banget Istri saya bilang Umi belum rindu Lah kenapa Karena 2013 Saya pernah pergi ke Amerika Satu setengah bulan Setelah pulang Istri saya bilang Jangan lagi pergi dari rumah Satu setengah bulan Terlalu lama Gitu kayaknya Saya bilang Tapi ini kan dakwah Akhirnya saya terima lagi 2014 Betul Saya pergi ke Amerika Dengan kata-kata Ternyian di ternyian saya Istri saya gak rindu Walaupun kemudian Itu bisa jadi salah dia Dan bisa jadi salah saya Belum bisa memahamkan dia Bisa dipahami Sampai di Di Houston Apa yang terjadi Di deportasi Deportasi balik lagi ke Indonesia Padahal itu sudah Sudah jujur Sudah ngomong jujur Apalagi ngomong awalnya bohong Perempuan kan Perempuan pake Emosi atau logika? Logika Emosi Jadi jangan bohong Saya mau pergi 3 hari Tapi jelasin dulu Ini alasannya Kenapa saya pergi 3 hari Kenapa saya pergi 40 hari Belajar hadis Saya bilang sama istri saya Suatu waktu Dik Suatu waktu Kalau seandainya Abi pergi untuk belajar Bahasa Arab Langsung di Arab misalnya Mau gak ditinggalin selama 1 tahun? Boleh Tapi Umi ikut Bukan ya? Kalau Umi gak ikut Gimana caranya? Gak kuat Saya juga gak kuat Namanya gak jadi Eh diskusi keluarga Bisa dimana ya Itu kan diskusi keluarga Keluarga itu fleksibel Lah kenapa? Karena tujuannya dari Allah Kita pengen kemana sih sebenarnya? Kalau kita pengen keluarga Wah nah Untuk kesitu harus ada apa? Punya anak ibu? Punya anak? Nah punya anaknya sama Nah anak itu pengen kemana? Nah maka bapak dan ibunya Berkorban untuk Umi mendidih anak-anaknya Kalau andaikan suaminya Bisa meyakinkan istrinya Maka insya Allah gak ada masalah Maka saya bilang begini Setiap perempuan yang bermasalah Itu salah suaminya Itu pasti sudah salah suaminya Gak usah tanya pada siapa-siapa Lah kenapa? Karena begitulah Islam mengaturnya Gak usah dari mana Islam mengaturnya? Sekarang saya tanya begini Ketika suami anda itu menikahi anda Suami anda minta pada siapa? Orang tua Siapa orang tuanya? Lebih jelas Bukan ibu ya jelas ya Bapak ya bukan ibu ya Kenapa pada bapak? Kenapa bapak jadi wali? Kenapa bapak jadi wali? Mau saya kasih tau sebagai seorang bapak? Mau saya kasih tau sebagai seorang bapak? Bukan penafikai saja Mau saya kasih tau sebagai seorang bapak? Saya punya anak perempuan namanya Ali lah Anak pertama Sekarang sudah 9 tahun Dan saya sayang banget sama dia Masya Allah Dan sudah menjadi sebuah Sebuah rahasia umum Kalau laki-laki itu lebih sayang pada anak perempuan Daripada sama anak laki-laki Lah kenapa? Pada anak perempuan melalui pelindungannya keluar Gitu kan ya? Pada anak laki-laki Biarin aja keluar Paling balik lagi sendiri Sendok ilang sama anak laki-laki Ilang lebih khawatir sendok ilang Jadi anak laki-laki Dan anak perempuan Saya lebih sayang pada anak perempuan Jelas Itu bukan sebuah hal yang aneh Sudah biasa Oke Anak perempuan saya namanya Ali lah Dari kecil pas lahir itu Saya bacain Saya azanin Saya bacain semua yang saya apal Saya apal Al-Quran Abu Saya bacain pada dia Ketika dia sudah gede sedikit Saya ajarin Allah 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 Supaya dia menyebut Allah Dari lisan saya Kemudian saya ajarin Semua yang saya tahu Al-Fatihah saya ajarin dia Supaya dia tahu dari bapaknya Nah kenapa? Karena saya mau Saya jadi hero bagi dia Jadi pahlawan bagi dia Saya cari makanan yang terbaik bagi dia Saya gak makan Isi saya gak makan Gak apa-apa yang penting Dia makan Jelas ya? Saya kasih semua yang terbaik Pendidikan yang terbaik Makanan yang terbaik Semua yang terbaik Saya kasih pada dia Saya jaga dia dari manapun Saya kemudian lindungi dia dari manapun Karena kenapa? Karena ini anak perempuan saya Ketika dia masuk SD Saya bilang sama dia Alillah jame sama anak laki-laki Nah kenapa? Anak laki-laki itu penuh modus Anak kasar ustaz Dia ngomongin begitu Iya Jame sama laki-laki Anak laki-laki penuh modus Kelas 2 Dia pernah sama gurunya Disuruh foto Sama anak-anak Anak-anak yang lain Dan fotonya pada saat itu Ini gurunya juga agak-agak jail Agak aneh Sekolah Islam Lagi-lagi perempuan Lagi-lagi perempuan Lagi-lagi perempuan Lagi-lagi perempuan Suruh tidur Kepalanya digabungin Bentuk bintang Di foto sama gurunya Saya dapet itu kemudian Dari Facebook gurunya Saya panggil Alillah sini Lihat ini Langsung nangis Karena dia tahu Bapaknya gak suka Paham ya? Saya bilang gini Alillah kalau ada laki-laki Ganggu kamu Kasih tau abis siapa namanya Kalau misalnya guru Enggak mau kemudian ngereken Nanti kasih tau abis siapa namanya Dua kali gak ngereken Kasih tau abis Tiga kali Kemudian dia masih gak Kemudian bertobat dari perbuatannya Kasih tau abis dimana rumahnya Abis bakar rumahnya Paham gitu sekali Itu guyon Tapi cuma untuk menunjukkan Bapaknya saya bawa bapaknya sayang sama dia Kebayang gak kalau suatu saat nanti Saya harus menikahin dia Menikahkan dia pada orang lain Kebayang gak? Kenapa laki-laki Itu semuanya nangis Ketika menikahkan anak perempuannya Kenapa kira-kira? Pikirannya nih Dia nyalamin orang Yang dia gak tau ini orang siapa Mungkin karena baru kenal Karena memang tidak pakai pacaran Baru tak arus Sebulan, dua bulan, tiga bulan Dia nyalamin Nyalain anaknya Yang selamain dia urus Dan di kepala itu berkelebat Dari awal sampai akhir Dan dia bilang begini Dalam hati dia Ini orang di depan saya ini Mampu gak minimal Berbuat seperti yang saya lakukan? Terbaik pada anak ini Pengajaran, pendidikan Semua melindungi Menunjukin jalan pada surganya Allah Berat itu Maka ketika nyalamin Itu berpindah Tahu menjawab Bapak Pada seorang laki-laki Yang merupakan suaminya Bisa dipanggil Kalau seorang laki-laki Yang merupakan Bapak tadi Gede anaknya Belum kerudungan Karena tidak pernah dikasih tahu Kerudungan itu wajib Maka Bapaknya dosa Jelas? Berarti setiap dosa anak perempuan Karena tidak dikasih tahu Bapaknya Itu adalah sesalah Bapaknya Bisa dipanggil sampai disini Dan kalau seandainya Dia sudah dipindah Tangguh jawabnya pada seorang suami Maka salah apapun milik perempuannya Milik istrinya adalah kesalahan Jelas sampai disini Nah kasih tahu Jadi kasih tanya begini Jangan kasar-kasar kayak tadi Kata usap Jangan Jadi saya seperti ini Abang After Sorry Above all Bang Yang abang kemudian harus pahamkan terlebih dahulu Adalah saya Saya itu sekarang bisa protes Karena saya belum paham Tapi saya mau untuk paham Tolong jelasin saya dong Apa pentingnya dakwah Kenapa abang harus pergi 3 hari Kenapa abang harus pergi 4 hari 5 hari Kenapa abang gak SMS saya Atau gak Whatsapp saya Dan jelasin pada saya Karena di antara seluruh Di dakwah itu adalah Istri-istri langsung kemudian mendukung dulu Karena kalau istrinya sudah mendukung Selesai semua urusan Saya gak peduli kalau semua orang Mungkin bilang saya Ustaz teroris Ustaz radikal Asal jadi istri saya Yang bilang begitu Lagi kenapa kalau istri saya bilang itu Masalah buat saya Lagi orang lain yang buat begitu Bodo amat Mereka gak ada disitu Sorry Mereka gak ada ketika saya susah kok Jadi kami Nah jadi Tolong sampaikan abang Above all Yang abang dakwah itu Yang abang kemudian pergi ke sana Untuk belajar Atau mengajar itu Saya yang paling berhak Untuk difahamkan Bahwa abang ini sedang melakukan Di jalan Allah Gitu kan Nah kalau sudah gitu Sebelumnya Masakin masakan yang enak dulu Gitu kan ya Kemudian kasih minumnya enak Kasih pelayanan yang enak Bicin-bicin Nah baru bilang begitu Insya Allah Besok-besok Pagi 40 hari Enggak gitu kan Insya Allah besok-besok Insya Allah besok-besok Enggak gitu lagi Insya Allah Gitu ya Masa fir'aun aja Takut sama istri kok Masa yang lain tidak Nah fir'aun itu Gitu-gitu parahnya Takut sama istri Jadi takut sama istri itu Sudah adalah bawaan lahir laki-laki Ayo disekali Loh fir'aun itu kan begitu Sudah bunuh 3000 anak-anak laki-laki ya Bunuh 3000 bayi laki-laki Lah tiba-tiba bayi yang dihanyutkan Di atas sungai itu Ditemukan sama istrinya fir'aun Istri fir'aun bilang Bang Ini anak kita pelihari loh bang Lihat bro Ini kan anak Yahudi Jangan Harus dibunuh Enggak bang Kita pelihara bang Masa abang sudah bunuh 3000 Masa ini jadi 3000 tiap hari abang bunuhin Tiap hari abang bunuh 3000 Masa ini yang jadi Nah karena dia takut istri Dia terima Paham itu sekalian Fir'aun aja bisa tunduk sama istri Masa sih ibu gak bisa tundukin suaminya Insya Allah bisa Kalau tundukannya apalagi untuk Kebaikan Untuk ketaatan insya Allah Ada yang lain silahkan Saya masuk Islam 2002 Berdakwah 2 minggu setelahnya Kenapa bisa begitu Jadi gini sekalian Pernah nonton film bagus Oh gak Nonton film Oh nonton film korea seneng Nonton film korea pernah Oh seneng Oke Pernah nonton film bagus Oh kalau gak Yang seneng makan Ada yang seneng makan Pernah gak ketemu satu warung Makanannya enak Harganya murah Pernah gak Pernah Promosi gak Eh mbak mbak Harus makan disini mbak Ini bagus banget mbak Ini makanannya banyak Murah enak lagi Ini tempatnya cozy Keren banget Instagram label Kalau ada makanan yang enak Kalau ada kemudian video yang enak Atau kemudian movie Atau kemudian film yang bagus Kita promo kemana-mana Pertanyaan saya Anda merasa Islam itu indah atau tidak Yang saya rasakan Begitu masuk Islam Ini agama kok sayang banget Agama begitu indah Agama begitu bagus Tapi gak banyak mungkin orang yang menyadari Maka saya dakwah Karena saya merasa Islam ini keren Harus disebarkan Lebih daripada ibu-ibu Kelihatan makanan bagus Kemudian disebarkan Maka saya juga sama Saya menyebarkan dua minggu Setelah selesai Saya berdakwah Loh Tapi kata usah-usah yang lain Gak boleh berdakwah Kalau gak ada ilmu Jadi gini mbak ibu sekalian Dakwah itu tidak melulu Harus ilmu yang standar Jadi gini Apa bedanya Jadi gini Kalau ibu-ibu ngajar hadis Itu harus belajar hadis dulu Harus belajar Musalah hadis Kayak Ustaz Abdul Somad S2 hadis Maroko Maka dia ngajarin Ilmu hadis Felix Yau Jangan suruh ngajar ilmu hadis Karena saya gak akan mau Karena saya gak bisa Kenapa? Karena saya belum punya Ilmu sanat disitu Walaupun saya tahu tentang hadis Bisa dipahami ya Tapi sanatnya belum dapat Lisensinya belum dapat Bisa dipahami Kalau mau ngajar tentang Baca Al-Quran Minimal harus sudah Baca Al-Quran Bisa dipahami sampai disini Tapi kalau berdakwah Balik Mubalik Atau tablik Yang ibu-ibu perlu lakukan Hanya memverifikasi Sumbernya benar Lalu disebarkan Dan itu pahalanya Gak tahu Tanggung ngeringan Nah kenapa? Ibu-ibu kira cuma nyebarin Nusak Gak ada pahalanya Masya Allah Mau saya ceritakan tentang seseorang Namanya Habib bin Najar As-Suri Habib an-Najar As-Suri Ini disebutkan di dalam Surat Yasin Pernah dengar kisah surat Yasin? Ada seorang pemuda Datang dari ujung kota Ceritanya bagaimana? Jadi cerita gini Ada satu kaum Bejatnya luar biasa Saking bejatnya kaum ini Itu sampai Allah ngutus Satu, dua, tiga Rasul Dibayangin Umat Islam Dihutus berapa Rasul? Satu Seluruh dunia Muhammad namanya Nah ini kaum saking bejatnya Bukan cuma satu Tiga Rasul Yahudi aja cuma dua Harun dan Musa Ini berapa? Tiga Saking bejatnya Ketika ditus tiga Rasul Didakwai mereka Malah diumin apa? Kalian ini tiga Rasul Bawa sial Pegi aja sana-sana Bawa sial kalian ini Mau baik malah diusir Pasti sekarang Mau didakwai malah diusir Pegi-pegi Bawa sial kalian Nah ketika kemudian Tiga ini gak berhasil Tiba-tiba datang Seseorang pemuda Dari ujung Gak disebutin namanya Di dalam Al-Quran Tapi menurut para bufasir Namanya Habib An-Najad Asuri Kemudian dia datang bilang begini Kaungku Kenapa kamu tidak mengikuti Rasul ini? Dia kan cuma mengajak kalian Pada kebaikan Dia tidak minta kalian duit Tidak minta pada kalian upah Dia datang bawa kebaikan Ikutin mereka Dan dia berbicara dengan Kata-kata yang sangat sederhana Mudah diterima kaumnya Sehingga kaum-kaumnya Ini yang parah Ini bilang begini Ini orang ngomongnya Jadi perkataannya mudah diterima Rasul tiga gak diterima Satu orang bukan siapa-siapa Gak pernah nyantri Gak pernah ngolong sama Jibril Bukan Rasul Diterima semuanya Tiba-tiba masyarakat ngamuk Dia dibawa ke tengah jalan Diinjek-injek Terutnya sampai mati Nah ketika sudah mati Menghadap Allah Ketika menghadap Allah Allah bilang Kamu masuk surga Lalu kemudian Allah tanya Kira-kira kamu mau apa lagi? Lalu kemudian dia bilang gini Ya Allah kalau boleh Ya Allah Aku pengen balik lagi ke dunia Lihat ya Gak pernah ada orang kayak begini Melihat surga Pengen balik lagi ke dunia Jelas? Karena kenapa? Orang sudah lihat surga itu Udah terpana Gak mau lagi mana-mana Karena sudah lihat surga Al-Quran yang lain mengatakan Manusia yang berjihad Syahid di jalan Allah Diperlihatkan surga Allah Langsung bilang begini Sama keluarganya Kalian sangka aku selagi sedih Ayo sini cepat mati Ayo sini cepat mati Itu dunia melah Sini cepat mati Ini sudah bagus banget di surga nih Masya Allah Begitu karena orang ketika melihat surga Tapi ini Habib An-Najjar ini Ketika melihat surga Dia bilang sama Allah Ya Allah kalau boleh aku balik lagi ke dunia Ketemu orang-orang yang nginjak-nginjak saya itu Untuk bilang pada mereka Kalian tau gak Kenapa aku mendapatkan ampunan Daripada Allah dan surganya Allah? Gara-gara aku nyebar WhatsApp Zaman sekarang Ini orang gak punya Gak punya ilmu nyantri Gak pernah kemudian nyantri sama Rasul Cuma ngomong Ikutin para Rasul Aku gak punya ilmu Tapi ikutin pengajiannya Rasul-Rasul itu Sama kayak anda gak yang lagi nyebar WhatsApp? Ikutin kajian ulama ini Ikutin kajian ushab ini Ini loh kata-kata ushab ini tadi Pas lagi kajian Video Ini loh videonya Ini loh sebarannya Itu menyebar banyak Ibu-ibu tanpa saran Mendapatkan pahala itu Insya Allah masuk surga Tanpa hisap Tapi lah diinjak-injak dulu Gak itu cerita di dalam surat Yasin Tapi maksudnya Dia berjibat Menyampaikan kebenaran Menyuruh mengikuti orang baik Walaupun dia belum punya ilmu Bisa dipahami itu sekali? Jadi dakwah tidak harus seperti itu Jangankan manusia Anjing dakwah saja Mendapatkan posisi yang bagus Tahu anjing? Tahu anjing? Anjing itu jahat atau baik? Gak ada anjing yang baik Gak ada anjing yang baik Tapi di dalam Al-Quran Anjing itu diumpamakan jelek atau bagus? Jelek Jadi anjing itu diumpamakan begini Dalam satu ayat dikatakan Jangan kalian jadi seperti anjing Yang menjulurkan nidah terus Dan kalau menanggapi anjing Jangan merasa tersinggung Kenapa? Karena orang-orang munafik Kafir itu menjulurkan nidah terus Kita ngapain dia tetap menjulurkan nidah Jadi ibu-ibu jangan tersinggung Kalau ada anjing lewat Dia menjulurkan nidah Jadi ibu-ibu Kamu ngapain sih dari tadi Menjulurkan nidah terus Ya memang anjingnya begitu Tapi anjing yang beri Lumpamakan jelek ini Dalam surat Al-Kahfi Dicerita apa? Wakal buhum ziro aihi bil wasid Dicerita ada anjing Yang kerjanya jolorin Tangan di depan gua Misalnya diperoleh ibu sekalian Kenapa anjing ini disebutkan Dalam Al-Quran? Anda jangankan menjolorkan tangan Sudah koprol Sudah kayang Tidak masuk Al-Quran Lah kenapa anjingnya bisa masuk Al-Quran? Anjingnya menemani Pemuda-pemuda yang berdakwah Namanya ashabul Berarti kalau ibu-ibu Senang sama orang dakwah Ibu-ibu membantu orang yang berdakwah Dengan apapun yang dipunyai Bahkan cuma sekedar sebar SMS dan Whatsapp Insya Allah itu bagiannya pada kebaikan Cuma sekedar update status Alhamdulillah Kajian sama Felix Yau Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Ibu-ibu zaman now Pengajian Kapan yang muda-muda mau untuk nyusul? Itu sudah dakwah insya Allah Anda kemudian muncul dengan kerudung Anda Alhamdulillah Outfit of the day Baju syari Kapan anda-anda yang muda mau ikutan? Itu sudah dakwah insya Allah Lah kenapa? Kita gak pernah tahu siapa yang bisa meyakinkan orang Belum tentu saya bisa meyakinkan orang Bisa jadi ibu-ibu sudah meyakinkan orang yang lain Dan ibu-ibu bisa jadi lebih efektif Lah kenapa? Maksanya ibu-ibu itu keren luar biasa Wah ibu-ibu ya Nah itu adalah bagian yang berada dakwah Jelas? Oke Ada yang lain silahkan? Ya boleh Oh nanti belakang nanti Sini dulu depan Saya mau bahas dikit dulu ya Yang sudah dibubarin ya Ya Sementara yang di luar memang Kita banyak orang gak tahu ya HTI itu sebenarnya seperti apa Tapi satu Saya tidak mempermasalahkan Hilah di AC Saya tidak mempermasalahkan itu Tapi yang saya ingin tanya Karena yang tersebar di kita HTI itu berpaham gini Tidak mau menggunakan hadis ahad Nah ini tolong dijalankan ya Selain hadis ahad apa lagi? Hadis ahad tidak memakai hadis ahad Dan tidak percaya aja kubur Baik terima kasih Baik Oke yang di belakang tadi Ah boleh Betul Ya Baik Ya betul Baik Ini kayak pengalaman pribadi ibu ya Jadi kita sampai emosional Itu kan yang luar biasa Jadi gini ibu-ibu sekalian Saya bahas yang pertama dulu Baru yang kedua Jadi gini Gimana kalau ada perbedaan Di dalam Islam Jadi gini ibu-ibu sekalian Perbedaannya itu ada dua Satu perbedaan yang boleh Dua perbedaan yang tidak boleh Yang perbedaan yang boleh Kalau pakai dalil Yang gak boleh Kalau gak ada dalilnya Contoh misalnya begini Ibu-ibu sekalian Solat ada yang begini Ada yang begini kan Nah lihat Nah teman saya dulu ada yang solat begini Sebelahnya teman saya yang begini Terus kemudian dia bilang Kamu tuh solat Tadi ngapain sih Kok begini-begini Aku tuh gak bisa Fusyuk ngeliatin kamu itu loh Karena kamu tuh bergerak-gerak terus Yang begini bilang Begitu Yang begini bilang Oh kamu belum tau ya Gini tuh memukul syaiton Nah ini syaiton Kepalanya terpukul sakit Yang begini bilang Kenapa gak gini aja sekalian Kenapa bisa begitu Lihat Orang mempermasalahkan Perbedaan yang boleh Karena mereka tidak punya ilmu Kalau mereka punya ilmu Gak akan mempermasalahkan Ada yang bilang gini Ustaz Kelana di bawah mata kaki Neraka Ustaz Ada danilnya Ustaz Kata Rasulullah Kain di bawah mata kaki Masuk neraka Yang bener tuh begini Ustaz Lalu yang begini bilang Kamu ngapain kebajiran Nah karena mereka tidak punya ilmu Tapi coba lihat yang punya ilmu Lihat Solat ruku Terus kemudian berdiri Terus sujudkan ya Pas mau sujud Kaki duluan kena tanah Atau tangan duluan kena tanah Yang kaki duluan Yang kaki duluan Yang tangan duluan Kalau yang lain gak solat semua Oke kaki duluan atau tangan duluan Kaki duluan ada dalilnya Tangan duluan ada dalilnya Maka boleh Yang gak boleh yang gak ada dalilnya Yang gak ada dalilnya Kepala duluan Jelas Nah kalau kepala duluan sakit Paham ya Nah itu tidak ada dalilnya Maka kalau perbedaan ada dalilnya Boleh Tidak ada dalilnya Jangan Jangan kemudian coba Contohnya lagi misalnya Yang lebih agak kemudian keras lagi Musik misalnya Ada yang bener-bener mengharamkan musik Ada yang kemudian memperbolehkan musik Oke kalau kita coba lihat Nih Kalau orang ada ilmu Lihat begini Musik diharamkan Karena ada hadisnya Kata Rasulullah Akan ada di masa-masa depan nanti Ada orang menghalalkan biduan Dan alat-alat musik Pertanyaan saya Ketika Rasul masih hidup Rasul pernah denger musik atau tidak? Pernah Rasul pernah membiarkan perempuan-perempuan bermain musik atau tidak? Pernah Berarti tidak semua musik dilarang oleh Rasulullah Berarti kesimpulannya harusnya adalah Ada yang dilarang Ada yang tidak Tapi kalau dia tetap berpendapat Saya maunya berpendapat musik haram Boleh Tapi tolong jangan bilang orang Yang masih denger musik Dan itu adalah dia pakai dalilnya Boleh Dan ulama-ulama memperbolehkan Jangan bilang mereka masuk neraka Karena itu bahaya bagi anda Ada orang pakai cadar Boleh atau tidak? Boleh Yang tidak boleh Bilang begini Ibu Kalau ibu masih menunjukkan wajahnya Berarti ibu adalah dosa jariah Masya Allah Nah kalau begitu tidak boleh Kenapa? Karena orang yang membutuhkan wajahnya pun ada dalilnya Dan dalilnya banyak Oh nanti mengundang fitnah Ibu jangan upload di sosial media Nanti mengundang fitnah Pertanyaan saya Laki-laki di zaman dulu Di zaman Rasul Ada enggak yang melihat perempuan Lalu tertarik? Banyak Rasul sendiri begitu Ada hadisnya Suatu waktu Rasulullah melihat ada seorang perempuan Menarik bagi beliau Beliau merasa Kemudian ada sesuatu yang muncul dari dirinya Langsung mendatangi istrinya Mendatangi istrinya Ketika mendatangi istrinya Sudah selesai Keluar hadis yang sangat indah sekali Apa hadisnya? Kalau di antara kalian Melihat wanita Lalu menginginkan wanita tadi Datanglah istrinya Karena istrinya memiliki Yang diinginkan pada wanita itu Paham? Berarti Rasul ketika melihat perempuan Terparik atau tidak? Normal Jadi Rasul itu jangan dianggap Laki-laki yang melihat normal Normal Enggak ada masalah Melihat tertarik Normal Enggak ada masalah Cuma setelah terparik Apa yang kita lakukan? Rasul tidak menyuruh perempuan Perempuan Pergi dari pandangan saya Karena engkau menarik saya Membuat fitnah kamu itu Enggak gitu Enggak harus perempuannya yang salah Paham ini Laki-lakinya harus menunduin pandangan Sudah lihat cantik Jangan dilihat terus Makanya Dalil menunjukkan pandangan Ada juga pada laki-laki Bukan hanya ada pada wanita Jadi jangan perempuan terus Yang disalahkan Bisa dipahami ibu sekalian Ada perempuan sudah menutup Aorot Sudah kemudian baik Foto Misalnya selfie pengajian Pengajian Darmawang Salah Rame bro Sori Rame sis Kapan mau nyusul Orang-orang bilang Bertobatlah ibu sekalian Karena Anda sedang maaf Wajah Anda Ini fitnah Masya Allah Ada beda pendapat Kalaupun Anda menutup wajah Silahkan Gak ada masalah Gak ada yang nyalahin Tapi jangan nyalahin orang Yang masih benar membuka wajahnya Itu perkara yang salah Karena di zaman rosul Ada pula perempuan-perempuan Yang terbuka wajahnya Bisa dipahami ibu sekalian Hadis mana lagi Rosul pada salindul fitri Mendatangi para wanita Lalu berkata Wanita-wanita bersedekala yang banyak Karena banyak diantara kalian Masuk neraka Kenapa masuk neraka? Karena kalian sering mengingat Kebaikan suami-suami kalian Lalu benar diceritakan Bisa dipahami sampai disini Islam tidak menyulitkan Tapi juga tidak Memudah-mudahkan Maka kalau perlu Silahkan upload Tapi kalau tidak perlu Dosa Apalagi selfie yang pernah saya kritik Selfie 30 kali Dengan berbagai gaya Depan Samping Atas Lalu pilih Sembilan yang paling bagus Masuk kamera 360 Diputiin Dihilangin jerawatnya Diterangin Di upload Untuk apa Kalau cuma seperti itu Bisa dipahami Jangan pernah mengupload Sesuatu karena Apa yang dipuji Subhanallah Ukti Ciptaan Allah Yang sangat indah sekali Sementara Suaminya gak pernah tahu itu Kadang-kadang Jangan sekarang kan Perempuan-perempuan Perbalik Pergi keluar Pakai baju yang paling bagus Di rumah Dastat dari zaman SMA Masya Allah Sudah dipakai berapa kali Goreng ikan Wajar lah Suaminya balik Ah malas Pahami sekalian Pertama Yang saya bilang sama istri saya B Pakaianmu di rumah Harus lebih bagus Daripada pakaianmu di luar Supaya kenapa Supaya suamimu seneng Kalau suamimu seneng Kamu dapat pahala Maka pakaian istri saya di rumah Bagus-bagus Cuma ibu-ibu gak tahu Karena cuma saya yang tahu Jadi Saya dibangin ibu-ibu sekalian Nah itu adalah tentang masalah Masalah yang tadi Jelas ya Tentang masalah perbedaan Oke kalau gitu Bagaimana kita menyikapi Kalau ada yang berbeda dari kita Kita harus keluar dari grup itu atau tidak Kalau andaikan Membuat Membuat hati kita jadi rusak Membuat kemudian hati kita Jadi banyak perasangka Keluar disini Karena kalau hati kita Jadi banyak perasangka Itu mengotori hati Kadang-kadang Contoh misalnya Di keluarga saya juga begitu Ada pendukungnya penista agama Ya sudah saya keluar aja dari sana Langsung ngapain saya disana Cuma untuk mengotori hati Saya dipahami Nanti malah berantem Tapi tidak boleh memutus Sila ufuah Sila ufuahnya tetap jalan Tapi ada perkara yang kita gak suka Lebih baik keluar daripada situ Daripada hati kita kotor disitu Ya jelas ya Oke itu yang pertama Yang kedua Hizbut Tahrir dikatakan tadi Apa namanya Tidak percaya azab kubur Dan tidak percaya hadis ahad Jadi gini ceritanya Bapak ibu sekalian Ini saya sedang Saya bahas hadis dulu ya Jadi gini Bapak ibu sekalian Hadis itu apa sih? Perkataan Perbuatan Takmir Takmir atau diamnya Rasul Pinter-pinter Masya Allah Jadi hadis adalah Perkataan Perbuatan Dan diamnya Rasulullah Itu adalah semua contoh Hidup Rasulullah Yang harus kita tiru Dalam kehidupan kita Namanya hadis Hadis secara pengelompokan Itu jadi gini Bapak ibu sekalian Di zaman Rasul Belum ada yang nulis hadis Nah kenapa? Orangnya ada di depan mata kok Ngapain nulis hadis? Ada masalah tinggal tanya Tapi kebelakang Tadi katanya tadi Yang katanya abu-abu itu 200 tahun setelah Rasul wafat Itu mulai ada orang Yang belum terbiasa Nafalin hadis Sampai gini Ibu-ibu ketemu saya Ingat ngomongan saya Tapi sepeninggal saya 200 tahun Udah banyak tersebar Islam Orang gak semua hafal hadis Maka ulama-ulama berkata Kalau gitu kita harus mulai Untuk mengkodifikasi Hadis Mulailah mereka mengkodifikasi Hadis Terutama pada zaman Imam Bukhari Dan Muslim Imam Bukhari mengomongkan hadis Ada hadis yang namanya Mutawatir Ada yang namanya Hadis Ahad Maksudnya gimana Jadi gini Kalau hadis ini Setelah dituliti Betul-betul Berasal dari Rasulullah Maka namanya hadis mutawatir Kalau agak ragu nih 1% 2% ragu Jadi saya percayanya 98% ini dari Rasulullah Masukin hadis Ahad Sampai disini bisa difahami Contoh hadis mutawatir Siapa yang berbohong Atas dasar nama Kukata Rasulullah Maka siap-siap Ambil tempat judulnya Di neraka Itu hadis mutawatir Dari Rasulullah Betulan Bukan dari yang lain Contoh hadis Ahad Banyak Yang kemudian Yang tidak masuk mutawatir Ahad Ahad ini seringkali Terbagi 3 Ya sorry Ahadnya terbagi 3 Secara kekuatan hadis Yang ini ibu-ibu sering sudah tahu Soheh Hasan Do'if Itu semua hadis Ahad semua Jelas sampai disini Oke kalau kita coba lihat Dulunya belum ada hadis Hasan Adanya Soheh Do'if Soheh artinya benar Do'if artinya meragukan Atau lemah Jelas ya Nah coba lihat Imam Bukhari Keliling dunia Islam Mengumpulkan hadis 700.000 biji Berapa 740.000 biji Kata orang yang lain Tapi dari 700.000 hadis itu Dipilih Disaring Yang mana yang kuat Contohnya misalnya Mau ngambil hadis Oh sudah ambil hadis Tiba-tiba setelah ditinggal Orangnya gini Sama kuda Manggilin kuda Seolah-olah mau kasih makan Kudanya datang Gak dikasih makan Langsung Imam Bukhari bilang Dia gak terpercaya Tinggalin Cacat ini Orangnya cacat ini Ngomong lagi sama orang Gini-gini Gini-gini Tiba-tiba dia ada yang lupa Gak Gak saya terima Jadi kalau saya Ditemui Imam Bukhari Sudah pasti Ah ini gak diterima Lihat tahu Udah gak diterima Tapi oleh Adi Hidayah Tidak hafalannya bagus Oh ini diterima Jadi itu berdasarkan Kekuatan-kekuatan tadi Dibagi Soheh Do'if Hasan belum ada Dari 700.000 hadis Masuk Soheh Bukhari Cuma 7.000 7.000 doang Bukan setengah Satu persen Saking Imam Bukhari Hati-hati 700 hadis 700.000 hadis Jadi berapa? 7.000 doang Yang ditulis di situ Yang lainnya Masuk Do'if Asik apa? Tapi ternyata Imam Muslim Datang Menurunkan standarnya Tapi masih ketat Dapatlah Yang jauh lebih banyak lagi Bukan hanya 7.000 Datang lagi Imam yang ketiga Namanya Abu Daud Abu Daud Ngeliat yang Do'if Do'if dari Imam Bukhari tadi Ini benar-benar Yang banget Di antara 740.000 Cuma diambil 7.000 Masih ada 700.000 Sini lagi Nah gimana caranya? Beliau bilang Oh gini Jadi tidak Soheh dan tidak Do'if saja Tapi ada yang ketiga Hasan Hasan ini tengah-tengah Masih di bawah Soheh Tapi di atas Do'if Hasan Soheh Ada Hasan Do'if Lagi Dibagi-bagi lagi Nah yang ini masih bisa dipakai Bu Hasan-Hasan ini Karena Hasan artinya baik Nah masih bisa dipakai Nah itu semua terkait dalam hadis Ahad Ahad ada Soheh Hasan dan Oke sampai disini bisa dipahami dulu? Oke kalau gitu ya lanjut Contoh hadis Hadis Ahad Cara sholat Allahu Akbar Rasulullah menganggap takbir Itu setinggi telinga Setinggi telinga ya Pak Pak Bisa begini Ini setinggi telinga Ini juga setinggi telinga Tapi kalau ini bukan Tangan masih ada ukuran telinga Ini setinggi telinga Ada yang memaknai begini Ada yang memaknai begini Jempolnya di telinga Ada yang kemudian atasnya di telinga Ada yang kemudian mengatakan Sebangun Allahu Akbar Nah itu ada Tapi yang masyur telinga Jelas ya? Itu hadis Ahad Sujud itu hadis Ahad Cara sujud seperti apa? Lucut duluan Tangan duluan Itu hadis Ahad Semua tempat cara sholat Hadis Ahad Pertanyaannya Orang-orang Hizbut Tahrir Sholat atau tidak? Berarti pakai hadis Ahad atau tidak? Pakai Berarti fitnah Kalau mengatakan bahwa Hadis Ahad tidak dipakai Yang dikatakan oleh Hizbut Tahrir adalah Tidak menggunakan Hadis Ahad Dalam pembahasan akidah Kenapa dalam pembahasan akidah Tidak digunakan? Karena masih ada keraguan Sedangkan masih banyak Hadis-hadis yang lain yang mutawatir Untuk membahas tentang akidah Bisa difahami? Contoh Anda punya seribu batu batah Anda mau buat rumah Cuma perlu enam ratus batu batah Pilih yang paling bagus Atau yang misalnya ada sedikit Terimu yang letaknya Paling bagus Itu maksudnya adalah Tidak dipakai dalam pembahasan akidah Tapi bukan berarti menolak Karena sholat masih dipakai Khilafah Itu hadis Ahad juga Kembalinya khilafah Kembalinya kekuasaan Islam Itu hadis Ahad juga Sedangkan orang Hizbut Tahrir Memperjuangkan Kemudian tegaknya Islam Termasuk disitulah khilafah Loh bagaimana menolak hadis Ahad? Tapi khilafah hadis Ahad Berarti salah Yang kedua Azab kubur Azab kubur juga kita Tidak Jadi gini Tidak menolak azab kubur Karena azab kubur Dianggap hadis Ahad Jadi kemudian menolak Jadi tidak seperti Jadi gini Singkat Dalam ilmu Islam Anda tidak mengambil yang satu Bukan berarti menolak yang lain Contoh Ibu-ibu Saya mau tanya Ibu namanya siapa ibu? Takut ditanya Tapi pertanyaan saya Tidak sulit kok Gak kayak soh saling pilah Soh saling pilah Pertanyaan saya sederhana Ibu suka es krim Es krim coklat Atau es krim vanila? Oh sorry Oke Strawberry Coklat atau vanila? Strawberry Berarti Oke Ibu suka strawberry Berarti ibu benci coklat ya Perhatian Ibu-ibu ini benci coklat Dan ibu ini Tidak toleransi Pada penanam-penanam coklat Ibu bilang begitu gak? Ibu cuma bilang Saya suka Bisa difahami ya Nah itu Ibu-ibu ini benci coklat Ibu-ibu ini benci coklat Terima kasih. 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 Terima kasih.